Bersama acara off air Oh iya Oh iya Harus datang Datang kesini pula nih Kepula Pinang Amin Semoga ada kesempatan nanti suatu saat One day we want to visit Your campus Please please Welcome Sangat senang Kalau bisa ketemu disini face to face Benar Alhamdulillah Saya masih ingat Kita dulu Bercakap-cakap Berbincang-bincang Mengenai Perspektif Prof Rifani Peming Nusantara Agrik begin Ada saling Pak NED Pak NED Mari Mereka sebetulnya disini saja membagi semangat Provinsi ini adalah pelipatan kami dari Bukitang Terakhirnya Terima kasih Telah hadir di tengah-tengah kita secara on air Dekan kami Prof. Dr. Tobagus Ismail SEAK MSI Yang akan membuka webinar pada pagi hari ini Kepada Prof. Tobagus kami persilahkan Mungkin nanti kita akan mulai saat ini ya Prof ya Mungkin karena ini sudah jam 9 Mungkin untuk Pak Krisen saya akan kepada edisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk kita semua yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Agendita Yasa Bapak Prof. Dr. Tobagus Ismail SEMM Akuntan CACNA CTA Serta selamat pagi Bapak Ibu partisipan Yang telah hadir pada acara saat kali ini Saya Henina Selatiwi selaku MC Mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Yang sudah antusias dan menyempatkan waktunya Untuk bersama-sama menyimba ilmu dalam acara online Yang bertajuk The Story of Paradimes of Methodology Understanding Inductive, Deductive, Retrospective And Islamic Research Strategy Yang diadakan oleh Program Pasal Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universiti Sain Malaysia Dan International Office Undirta Baik Bapak Ibu Boleh ya diaktifkan terlebih dahulu kameranya Agar kita bisa saling melihat Semangat yang sudah hadir di sini Serta tuliskan juga di kolom chat Nama dan asal wilayah Agar kita bisa saling bersihakurami satu sama lain Baik Karena acara ini bersifat online Dan butuh kerja sama dari semua pihak Dimohon untuk selalu Mengiut atau menalaktifkan Audionya Sampai hingga nanti Sesi tanya-jawab berlangsung Atau ketika dipersilakan Untuk menyampaikan pertanyaan Atau masukannya Agar acara bisa berjalan dengan tertib Dan juga audio yang disampaikan oleh speaker Bisa terdengar jelas oleh peserta lainnya Baik Masuki acara selanjutnya Ada sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Profesor Dr. Tugbagus Ismail FMM Akuntan CACMA CPA Untuk Profesor Dr. Tugbagus Dipersilahkan memberikan sambutannya Baik Terima kasih Bu Heni Indah Pratiwi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bapak-Ibu Sehat semuanya Terima kasih kepada Panitia yang sudah Mengadakan acara ini Ini Tentang Dimak paradigma metodologi Bagaimana cara memahami Induktif Deduktif Kemudian bagaimana Strategi Melakukan penelitian Dengan basisnya Islam Terima kasih kepada Bapak Narasumber Yaitu Pak Muhammad Raffi Bustami Ini Saya gak tau Selamat pagi Assalamualaikum Pak Raffi Bustami Raffi Bustami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi dari kami disini Masih pagi lagi Jam Jam 10 Terima kasih Sudah Terima kasih Jam 10 ya Disini masih pagi juga Iya Iya Ini Saya gak tau Berifannya ini orang Malaysia Apa orang Bengkulu Apa orang Ebu Apa orang Muhammadiyah Tulisannya itu Banyak tentang Ada tentang Bengkulu Ada tentang Ada tululama juga Ada tentang Kalau kita disini Kebanyakan belajar Akuntasi Yahudi Tapi ternyata Pak Raffi Bustami Ini Banyak ada Recording in progress Selain Islamik Apa Penyelitian-penyelitian Islamik Juga Pak Raffi Bustami Ini Ini Beberapa Menjeliskan tentang Apa Yahudi juga ya Jus ya Betul ya Pak Betul ya Betul ya Banyak banget Karya-karyanya Pak Raffi Bustami Ini punya pengalaman yang Luar biasa Dalam menulis Terima kasih Sudah mau berbagi Sama Murid-murid kami Disini Ini menarik sekali Temanya Tentang Perlitan tentang Metodologi Islam Basis adalah Islam Tapi dilihat dari sisi Bisnisnya Dari sisi ekonominya Moga-moga Bapak-Ibu Peserta disini Mendapatkan pencerahan Yang banyak sekali Dari Pak Raffani Karena Sampai sekarang Sedikit sekali Tulisan-tulisan Kami tentang Islamic study Atau Apa Tentang ekonomi Islam Atau ekonomi syariah Atau Tentang Yang berbasiskan Religius Padahal Banyak jurnal-jurnal Atau publisher Yang menerbitkan Jurnal-jurnal Tentang Bertemakan Religiusity Sebagai Informasi Pak Raffani Disini Ada mahasiswa S2 Dan mahasiswa S3 Juga Saya harap Pak Raffani Bisa membagikan Ilmu seluas-luasnya Kepada kami Semua disini Dan saya harap Bapak-Ibu peserta Pendengarnya Audiensnya Dapat mengambil Banyak Asmaat Dari acara ini Baiklah Bapak-Ibu Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya buka Acara Webinar Ini Yang bertemakan The Fifth Paradigm Of Methodology Understanding 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 Deduktif Induktif Restruktural Perfektif Kami krisis Study Lanjutnya Silahkan Kami serahkan Kami kembalikan Kepada Pak Moderator Dengan ucap Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Baik Terima kasih Rob Untuk acara selanjutnya Ada sesi Foto Bersama Dimohon Untuk Bapak-Ibu Dan seluruh Audiens Maktifkan kameranya Nanti di-capture Oleh Kapanidia Oke Terima kasih Untuk Penyampaian Seri Profesor Maja Muhammad Rifani Bustami Dan dipandu oleh Moderator Dr. Abdu Solihan Yang sifrinya akan saya bacakan Sekilas Dari Dr. Abdu Solihan SEAK MSI Untuk Background Education Akunting Departemen 11 Maret Universiti Akunting Science Management Diponogor Universiti Ekonomi Doktoral Program Diponogor Universiti Untuk Lecturing Experiencenya Permata-mata Akunturan Agung Kekasar Universiti Surutan Universiti Serang Untuk Program Diploma S1 S2 Dan S3 Untuk Subject MyOp Akunting Microsoft Access Intermediate Akunting Advanced Akunting Sistem Informasi Akunt Akutansi Public Sektor Akunting Seminar Serta Strategi Cosmere Jerman Dan Guest Lecture Di D3 Universiti Diponogoro Semarang In 2009 Untuk Subject MyOp Akunting Untuk Sukopus ID Ada di Nomor 5721 3170272 Serta Sinta ID Nomor 6797409 Untuk Pak Doktor Agus Dipersilahkan Terima kasih Kepada Pembacara Yang terumah Profesor Matya Doktor Muhammad Rifani Bustami Para Peserta Webinar Sekalian Yang Salam Hati Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Bismillah Waalaik Puji Syukur Gadiat Allah Atas Segala Limpan Rahmat Dan Karunanya Pada Pagi Hari Ini Kita Semua Bisa Berkumpul Secara On Air Dalam Webinar Dengan Tema The Five Paradime Of Metodology Understanding Inductive Deductive Histrospective And Islamic Research Strategy With Our Presenter Dengan Presenter Kita Yang akan Nyajikan Materi Pada Pagi Ini Profesor Matya Doktor Muhammad Rifani Bustami Oke Sebelum Acaranya Dimulai Sebelum Presentasi Dari Prof Rifani Saya akan Bajakan CV Dari Beliau Saya Dulu Nama Muhammad Rifani Bin Bustami Area Of Expertise Corporate Social Responsibility CSR Sustainable Organization And Philanthropy Cyber Culture And Mobile Society Future Studies And Globalization Malay World Multi Ethnic And Pluralism Profesor Doktor Muhammad Rifani Bustami Mengajar Di Pusat Penyelidikan Dasar Di Universiti Science Of Malaysia Pengalaman di dalam Mengajar Bagai guru Di G3 Dari 8 Juli 1998 Sampai dengan 7 Juli 1999 Kemudian Kemudian Pensarah Universiti DS 2 Dari 8 Juli Sampai 21 Oktober 2002 Kemudian Sebagai Pensarah Universiti Dari Tahun 2003 Sebagai Pensarah Universiti Dari Tahun 2003 Sampai Tahun 2007 Sebagai Pensarah Universiti Dari 2013 Sampai 2014 Ya Sebagai Pensarah Universiti Tahun 2014 Sampai 2020 Berpension Nah Kita Mungkin Belum Familiar Dengan Istilah Tersebut Oke Beliau Mempunyai Pengalaman Riset Yang Sangat Luar Biasa Banyak Sekali Buku Dan Publikasi Yang Sudah Dijariskan Oleh Profesor Dr. Muhammad Rifani Bustami Ya Dan Juga Banyak Hibah Yang Telah Diraih Terus Saja Ini Menjadi Motivasi Bagi Kita Semua Untuk Bisa Mengikuti Prestasi Beliau Sangat Luar Biasa Oke Bapak Ibu Sekalian Tanpa Ber Panjang Panjang Saya Akan Mersilakan Profesor Dr. Mahdiam Mahdiam Mahdrabi Bustani Untuk Berbagi Mengenai Perspektif Beliau Atas Paradigma Riset Metodologi Strategi Riset Terutama Di dalam Riset Riset Dengan Topik Islami Kepada Prof Profesor Dr. Mahdiam 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 Rifani Bustami Kami Persilahkan Terima Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Agus Saya ucapkan Setinggi-tinggi Penghargaan Dan Ucapan Terima Kasih Kepada Saudara Senusantara Teman-teman Sahabat-sahabat Di Fakultas Ekonomi Dan Management Untirta Sebuah Universitas Yang Luar Biasa Gedungnya Yang Gede Itu Dan Saya Sangat Kanggung Dengan Komitmen Dengan Etusiasma Dari Teman-teman Saudara Dari Untirta Ini Luar biasa Terima kasih Pada Peruntekan Bapak Itu Bagus Ismail Para Teman-teman Yang Saya Kenal Pak Agus Yang Pernah Ketemu Bu Ina Dan Teman-teman Yang Lainnya Bukan Bu Iko Juga Mungkin Ada Mungkin Tidak Tidak Dan Terima kasih Juga Pada MC Bu Henny Dan Saya Rasa Apabila Bersama Dengan Saudara Untirta Untirta Rasa Rasa Sangat Dekat Sudah Beberapa Kali Bersama Dan Alhamdulillah Saya ingat Semakin Saya Mengenali Semakin Cinta Jadi Orang kata Kalau Tidak Kenal Tidak Cinta Jadi Semakin Saya Kenal Semakin Cinta Semakin Saya Kagum Dengan Untirta Dan Kota Banten Itu Sendiri Dan Kota Banten Punya Sejarah Yang Luar Biasa Juga Dan Masa Depannya Sangat Luar Biasa Karena Ada Green Halal Valley Yang 500 Hektare Sebetulnya Terbesar Kalau Mengikut Pengamatan Saya Yang Terbesar Di Asa Tenggara Green Halal Valley Itu Ini Satu Prospek Halal Halal Yang Sangat Menjanjikan Suatu Kekayaan Baru Baik Segi Ekonomi Management Pengetahuan Intellectual Dan Keagaman Rahmat Itu Potensinya Luar Biasa Jadi Saya Rasa Sangat Diberi Penghormatan Ini Dan Kalau Istilah Sangat Bertuah Bertuah Itu Sangat Beruntung Dan Juga Diberi Satu Anugerah Kepada Banten Dekat Unti Merupakan Universiti Universitas Yang Unggul Di Banten Dan Saya Ini Satu Keluargan Keuntutan Baik Saya Lanjutkan Lagi Ke Slat Kita Jadi Apa Namanya Ini Judul Yang Saya Angkat Hari Ini Lima Paragigma Metodologi Memahami Strategi Penelitian Induktif Deduktif Retroduktif Adoptif Dan Islam Lima Paragigma Dan Sedikit Latar Belakang Kepada Kelima Lima Ini Saya Kebetulan Ini adalah Satu Kuliah Yang saya Ringkaskan Dari Satu Semester Menjadi Satu Jam Dua Dua Jam Jadi Kalau Dulu Saya Di CIS Saya Mengajar Kuliah Mata Subject Ini Satu Semester Induktif Deduktif Retroduktif Induktif Islam Ini Sebagai Satu Semester Jadi Ini Kita Ringkaskan Dalam Satu Jam Apa Namanya Ini Kalau Saya Panjang Tolong Pendekkan Kuliah Saya Ini Dan Juga Sedikit Latak Belakang Juga Apabila Saya Ini Apa Apa Ilmu Pengetahuannya Juga Saya Dapat Pelajari Dari Beberapa Guru Dan Seorang Gurunya Ialah Orang Yang Bernama Norman Blakey Kalau Bisa Turun Ke Slide Noman Blakey Seterusnya Lagi Noman Blakey Beliau Adalah One Of the Top Top 10 Methodology In The World Di Antara 10 Yang Tokoh Methodology Kalau Kita Lihat Sage Handbook Of Methodology Nama Beliau Ada Di Situ Beliau Pernah Mengajar Di USM Tempat Saya Mengajar Hari Tidak 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 Lihat Foto Saya Hulu Yang Masih Tua Sekarang Saya Sudah Muda Masih Tua Lagi Foto Jadul Yang Tidak Tahul Apg Jadi Sekulang Langsung Saya Fahami Akan Mengambil Alih Kuliah Tersebut Jadi Kuliah Tersebut Menjadi Satu Kuliah Yang Membuat Orang Pusing Kepala Kerana Kuliah Tersebut Ada Empat Lima Profesor Yang Mengajar Kuliah Tersebut Dari Ekonominya Dari Sosiologinya Dari Sains Politiknya Dari Pembangunannya Jadi Banyak Orang Mengajar Jadi Mahasiswa Jadi Pusing Apa Ini Itu Akhirnya Sudah Jadi Akhirnya Kita Buat Beginilah Kerana Punya Banyak Masyarak Jadi Kita Bilang Nama Perangumen Leki Itu Yang Suka Sekarang Sudah Pension Sudah Lama Pension Kita Bukukan Jadi Semua Mahzahab Ini Kita Bukukan Satulah Jadi Akhirnya Saya Apabila Mengambil Alih Kuliah Ini Menjadi Lebih Gampang Untuk Mengajar Kerana Semuanya Menjadi Satu Buku Dan Banyak Mahzahab Pemikiran Di Dalam Banyak School Of Parik Lima Ini Yang Lima Saya Ingin Berbagi Hari Ini Dari Lima Parik Lima Penelitian Jadi Apa Namanya Ini Sekarang Kebetulan Apabila Saya tinggal Fisif Saya Sempat Di Fisif Berapa Lama Itu Mengajar Sekarang Saya Kusat 100% Jadi Sudah Bebas Mengajar Tiba Tiba Diberi Lagi Mandat Oleh Universitas Ini Untuk Mengajar Kalau Dulu Saya Semuanya S1 Yang Mengajar Sekarang Ini Semua Mahasiswa Fasca Sajana Yang Bukan Sains Bukan Biologi Chemistry Fisik Semua Non Sains Manajemen Fisif Kemanusiaan Seni Komunikasi Semua Yang Pasca Sajana S2 S3 Diberi Mandat Untuk Kami Saya Koordinator Pertamanya Untuk Mengajar Universitas Bilang Mandat Kami Bilang Beban Jadi Hidup Kembali Kita Upgrade Kepada Satu Tahap Satu Tingkat Konten Buat Mahasiswa Pasca Sajana Jadi Ini Desain Untuk Postgraduate Students Untuk Masters And PhD Students Tapi Untuk Masters And PhD Students Undergraduate Students Can Learn And Benefit From It Ini Buku Yang Dia Keput Kemudian Jadi Itulah Tan Belakang Dimana Ada Lima Paradigma Ini Dan Lima Paradigma Ini Juga Ada Dirujukkan Di Dalam Buku Yang Lain Juga Tetapi Islam Tidak Ada Di Dalam Dia Kita Kembali Kepada Pertanyaan Why Research Methodology Kenapa Kita Melakukan Research Kenapa Kita Ada Metodologi Kenapa Kita Penelitian Jadi Banyak Jawapan Yang Kita Bisa Berikan To Discover To Develop Test To Develop New Knowledge To Discover Truth Jadi Untuk Kita Menemui Atau Menemui Kebenaran Membangunkan Ilmu Atau Menguji Ilmu Mengetes Ilmu Mencari Kebenaran Kenapa Kenapa Mereka Kenapa Kenapa Kita Mereka Kebenaran Kenapa Kita Mereka Mencari Kebenaran Yang Mutlak Yang Hak Mutlak Bersama 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 Saya Hari Ini Mas Hanif Yang Dari Jogja Beliau Dari Jogja Juga S2 Di Pusat Studi Kami Di Pusat Studi Kebijakan Dan Juga Ada Dosen Dari Universitas Malang Ibu Johan Yang S3 Dari Universitas Malang Juga S3 Di Pusat Studi Di S3 Jadi Kita Sama-sama Berinteraksi Nanti Ada Lagi Mas Toha Dari Unjani Unjani Dijimahi Atau Dulunya Bandung Selepas Pemekaran Dijimahi Jadi Ya Betul Kan Dari Unjani Ini Universitas Bapak Andika Prakasa Untuk Universitas Untuk TNI Darat Jadi Mungkin Beliau Kan datang Karena Beliau Sampai Kemarin Terus Dapat Diara Diari 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 Kalau Bahasa Indonesia Lagi Lagi Senam Sudah Maham Ciri Diri Bahasa Indonesia Bisa Bisa Dapat Bayangkan Apa Atau Penyakit Jadi Kembali Kepada Slide Kita Tapi Kita Menemui Kebenaran Kita Menemui Kebenaran Atau Ilmu Yang Baru Kebenaran But Is The Truth Adakah Kebenaran Itu Ada Di Luar Sana Untuk Kita Temui Atau Adakah Kebenaran Itu Ada Di Dalam Is it In Here Di Dalam Diri Kita Kebenaran Sudah Ada Kita Cuma Mengeluarkan Kebenaran Dari Diri Kita Oh Is it Up There Di Atas Sana Kita Maha Tahu Kebenaran Kebenaran Itu Dari Tuhan Contohnya Kita Maha Mempelajari Kebenaran Dari Alam Dari Tuhan Dari Itu Yang Di Luar Sana Kita Maha Oh Ada Maha Ada Mungkin Wujud Banyak Kebenaran Wujud Sama Bahasa Kita Wujud Sama Wujud Banyak Kebenaran Or Can We Know The Truth Bisakah Mampukah Kita Mengetahui Kebenaran Ini Pertanyaan Yang Kita Mau Bicarakan Hari Ini Kenapa Kita Ada Empat Lima Metodologi Ini Kenapa Kita Ada Empat Lima Paranima Ini Penting Untuk Kita Memahami Sering Dalam Visi Baik Ataupun Dalam Metodologi Baik Kita Sering Bilang Kualitatif Kualitatif Indaktif Didaktif Sebetulnya Tidak Terbatas Kepada Itu Saja Paranima Indaktif Didaktif Hanyalah Dua Paranima Yang Ada Di Dalam Metodologi Penelitian Sebetulnya Ada Adaktif Juga Abaktif Ada Satu Lagi Retrodaktif Yang Menggunakan Air Tapi Sekarang Ini Sudah Dikembangkan Dengan Cepatnya Dengan Kuatnya Satu Paranima Juga Paranima Islam Kalau Bisa Kita Akan Menyelami Atau Memahami Sedikit Sebanyak Juga Ada Buku Yang Kita Tulis Terbit Di UMM Tentang Mata Penelitian Sosial Islam Juga Ada Buku Yang Saya Tunjukkan Rujukannya Di Ujung Presentasi Saya Jadi Sebagai Mahasiswa Pasca Sajana S2 S3 Nanti Kita Akan Diberikan Tugas Tugas Tanggungjawab Sama Ada Sebagai Analisis Atau Pelaksana Jadi Kita Mau Tahu Apakah Ini Benar Bagaimana Kita Bisa Tahu Benar Jadi Kalau Kita Hanya Ada Dua Kacamata Yang Lihat Jauh Ada Dekat Saja Maka Kita Tidak Dapat Dihat Yang Di Tengah Kita Tidak Dapat Dihat Yang Di Dalam Contohnya Kita Mereka Kemampuan Kemampuan Kita Kemahiran Kita Kemerekan Keselekan Merek Merek Apa Literasi Melek 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 Kemelekan Kalau Kalau Sini Celek Melek Kuruh Melek Kuruh Ya Melek Itu Karena Akhirnya Kita Pakai Bahasa Penjaraan Jajah 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 Literasi Jadi Kita Mempunyai Metodological Or Epistemic Literasi Kita Kita Bisa Tahu Ini Sebetulnya Belum Lagi Mendalami Sebetulnya Kita Tahu Perspektif Dari Kacamata Kita Sendiri Kita Belum Tahu Kacamata Dari Pelakunya Dari Atosusialnya Atau Kita Belum Memahami Model Pemahaman Yang Lebih Mendalam Ini Tujuan Kita Memahami Semua Paritima Meski Kita Lebih Kepada Satu Paritima Atau Dua Paritima Jadi Mazahab Pun Ada Empat Kan Mazahab Islam Dan Empat Jadi Begitu Juga Metodologi Dan Yang Kita Kalau Belum Tahu Kita Mengetahui Tentang Metodologi Metodologi Paritima Metodologi Ini Baik Ini Apabila Saya Mengajar Ini Saya Mengajar Metodologi Saya Mengajar Majoritas Mahasiswa Di USM Pasal Sadiana Tadinya Ada Gunung 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 Promo Mempromosikan Nusantara Memromo Ini Kan Orang Bilang Kalau Belum Gunung Gunung Belum Ke Indonesia Seperti Kalau Di Cina Kalau Belum Tempoh Besar Belum Ke Cina Lagi Jadi Saya Bilang Kalau Belum Lagi Gunung Promo Silahkan Ke Sana Bisa Lihat Matahari Terbit Sunrise Itu Kita pergi Malam Sempat Semayah Subur Dingin-dingin Di situ Pakarlah Baju Jas Apa Dingin-dingin Itu Kita Lihat Satu Bukit Lihat Matahari Terbit Luar Biasa Kemudian Bisa Turun Ke Tempat Panggil Teddy Tabis Itu Tempat Terbakar Sebentar Sedikit Ini Luar Biasa Jadi Saya Promosikan Nusantara Indonesia Juga Dalam Kuliah Saya Baik Kita Teruskan Ke Slide Ke Empat Ini Next One Okay Dan Tadi Kalau Jadi Gunung Ini Gunung Kinabalu Gunung Yang Tertinggi Puncak Tertinggi Di Sabah Di Malaysia Jadi Ada Empat Yang Saya Akan Kenalkan Ini Yang Mainstream Yang Conventional Tetapi Kita Akan Mendalami Lagi Yang Kita Ada Plus Satu Yang Pertama Induktif Jadi Induktif Itu Yang Pendukung Filsafat Mendukungnya Positivism Atau Positivisma Dan Itu Yang 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 Pendukungnya Ialah Filsafat Yang Mendukung Yang Yang Pendukung Seperti Pas 1 2 3 Yang Ini Filsafat Yang Enggak Ada Putaran 2 Putaran 1 Ini Sesuatu Putaran Ini Berbasis Logika Dan Pemikir Utamanya Ialah Karl Popper Yang Tadi Bacon Yang Kedua Ialah Karl Popper Jadi Kalau Ketama Pengamatan Kedua Basisnya Ialah Logika Yang Ketiga Yang Retrodaktif Dan Filsafat Nyalah Scientific Realism Atau Realism Scientific Ada Juga Bilang Critical Rationalism Dan Sebagainya Jadi Istilah Sedahnya Berbeda Berbeda Dan Tonggaknya Ialah Basisnya Mekanisme Penyebab Atau Mekanisme Generative Jadi Kita Mereka Bukan Saja Logik Bukan Saja Pengamatan Tetapi Generative Mekanisme Sebab Sebab Akibat Causal Mekanisme Ini Yang Ketiga Yang Kedua Keempat Adductif Dan Ini Filsafatnya Interpretivism Dan Dia Berbasis Pengalaman Jadi Berbasis Pengamatan Logika Mekanisme Penyebab Mekanisme Generative Keempat Pengalaman Kemudian kita Ada Islam Di Plus Sebagai bonus point Kita lanjut Saja Ke Slide Seterutnya Yang pertama The story Of Inductive Research Strategy Yang Besarnya O Seperti Magnifying Plus Kanta Besar Kanta Pembesar Kaca Kaca Kanta Kaca Pembesar Ini Shelog's Home Shelog's Home Jadi Shelog's Home Selog's Home OI Luas Sering Melihat Kalau Zaman Sekarang CSI Crime Raksin Raksin Cari Sering Mencari Bukti Dan Data Terus Seterusnya Jadi Sekarang Ini Kita Akan Bicarakan Tentang Ontologi Dan Epistemologi Ontologi Ini Apa Ontologi Ini Komponen Komponen Atau Ciri Yang Membentuk Sesuatu Antitas Jadi Dalam Inductive Research Strategy Atau Strategi Penelitian Inductif Ada Asumsi Tentang Apa Itu Realitas Sosial Apa Itu Ini Jadi Maksudnya Dari Perspektif Atau Paradigma Inductif Itu Mereka Mempunyai Asumsi Dunia Ini Bagaimana Asumsi Realitas Sosial Ini Bagaimana Ini Asumsinya Pertama Alam Ini Alam Sosial Ini Ada Tersusun Bukannya Acak Bukan Tersusun Bukan Seperti Dalam Fish Bowl Tidak Tersusun Tidak Tahu Apa Kita Pilih Tersusun The world There's an order To the world Tuhan Tidak Mencipta Dunia Ini Secara Berkecelaruan Itu Tidak Ada Susunan Ada Sistem Yang Yang Kedua Alam Yang Mempunyai Kejadian Atau Peristiwa Berasingan Terpisah Yang Bisa Diperhatikan Jadi Ada Alam Realitas Sosial Ada Peristiwa Peristiwa Kejadian Bahasa Sama Kejadian Kejadian Yang Terpisah Yang Kita Bisa Lihat Yang Bisa Diperhatikan Perhati Itu Diamati Yang Bisa Diamati Diperhati Bahasa Melayu Malaysia Maksudnya Maksudnya Bisa Lihat Bukan Pacar Yang Berdugi Bangah Itu Bukan Bukan Maksudnya Sudah Makan Sudah Makan Belum Yang Bisa Diperhati Itu Yang Kedua Yang Ketiga Ketersusunan Alam Bisa Digambarkan Dengan Generalisasi Tentang Hubungan Antara Kota Jadi Generalisasi Of The World Can Be Generalisasi And Can Be Explained Using Connectedness Or Connection Of Concept Jadi Dunia Ini Begitu Tersusun Kita Bisa Bangunkan Contohnya Variable Yang Bisa Akhirnya Membentuk Satu Generalisasi Kesimpulan Kesimpulan Ini Ada Hubung Kait Ada Kaitan Di Antara Satu Konsep Dengan Satu Konsep Satu Konstruksi Satu Konstruksi Satu Variable Jadi Ini Posumsial Tentang Dunia Sosial Indaptive Yang Keempat Ini Menjadi Tonggak Yaitu Primasi Observasi Pemerhatian Pengamatan Itu Menjadi Hampir Seperti Tuhan Tuhan Kepada Bukan Kita Itu Menjadi Tenggak Basis Pemahaman Basis Pembangunan Ilmu Basis Penemuan Kebenaran Letaknya Di Observasi Letaknya Di Pengamatan Hanya Perkara-perkara Yang Bisa Diperhatikan Diamati Dianggap Benar Kenapa Begini Jadi Sedikit Sejarah Karena Pada Satu Sangat Dahulu Ilmu Kebenaran Dikongkongi Didominasi Oleh Satu Oligaki Seperti Pemerintah Sembilan Naganya Jadi Siapa Siapa Sembilan Naga Ekonomi Dikontrol oleh Sembilan Naga Jadi Dah Lulunya Sembilan Naga Adalah Teologi Ahli Agama Mereka Meninterpretasi Mereka Mendominasi Pengetahuan Jadi Saitis Saitis Yang Muncul Kemudian Mereka Memerdekakan Penjajahan Sembilan Naga Ini Jadi Enggak Oligaki Ini Terus Mendominasi Politik Ilmu Jadi Mereka Membebaskannya Jadi Bagaimana Cara Membebaskannya Jadi Udah Jangan Bilang Wahyulah Jangan Bilang Apa Itu Apa Apa Ini Ilham Enggak Nipi Enggak Itu Bukan Sains Ya If Objek Cannot Di Observe It Is Not A Scientific Objek Kalau Sesuatu Objek Itu Tidak Bisa Diamati Tidak Bisa Dilihat Itu Bukan Objek Sains Itu Silakan Objek Sante Objek Kuntilanak Objek Agama Silakan Dukun Itu Silakan Agama Silakan Kami Sains Itu Objek Kami Fakta Faktanya Berbasis Faktanya Berbasis Pengamatan Ini Tonggaknya Jadi Kalau Enggak Ada Pengamatan Enggak Ada Sains Itu Mengeluarkan Dominasi Sembilan Naga Sembilan Oligaki Ilmu Yang Mendominasi Politik Ekonomi Ilmu Mereka Keluarkan Membebaskan Memerdekatkannya Kedalam Tangan Mereka Jadi Tangan Mereka Tertanya Di mana Semua Orang Bisa Ada Pengamatan Semua Orang Bisa Lihat Itu Cara Membebaskannya Kalau Kita Kita Serang Menkritik Positivism Tapi Banyak Orang Tidak 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 Kerana Mereka Membebaskan Ahli Santet Ahli Agama Ahli Hujum Ahli Agama Yang Bila Hanya Aku Tidak Tidak Kalau Mereka Tidak Tidak Datang Pada Guru Guru Ini Yang Meninterpretasi Segalanya Mereka Bukan Ada Hak Untuk Meninterpretasi Tidak Ada Ilmu Ini Makam Belum Sampai Lagi Untuk Sampai Untuk Interpretasi Agak Ilmu Jadi Jadi para ilmuwan, sains, membebaskannya begitu itu. Ini bukan maksud saya mendukung paslon-paslon ini. Saya mendukung para tema ini. Saya menceritakan bagaimana semangat sebaliknya. Kan kita dalam suasana pemilu sekarang. Suasana panas. Jadi saya kaitkan sedikit. Nombor lima, realitas sosial diangkat ke diri daripada hubungan sebab-akibat yang kompleks di antara kejadian, di antara kejadian-kejadian. Jadi kalau kita memahami realitas sosial, kita lihatlah, kita amati sebab-akibat yang bisa kita munculkan melalui lewat konstruksi-konstruksi ini. Konstruksi yang kita bisa lihat. Jadi ini adalah dari satu sisi idea of externality. Causes of human behavior is external to the individual. It's the externality factor. Jadi penyebabnya adalah luaran, di luarnya. Jadi kita bisa lihat. Empirical maksudnya kan. Bisa lihat. Jadi ini ontology. Jadi kita di tahap S2, S3, mungkin akan ada jadi dosen ataupun jadi petugas, petinggi, jadi staff khusus ke apa gitu kan. Jadi think tanknya siapa-siapa, menteri mana gitu kan. Biar kita memahami ini kan. Jadi ini cara kita memahami. Jadi orang bilang apa? Data, data, data. Ini orang data. Data, data. Give me data. Data driven conclusion. Data driven. Data driven. Dan ini data. Ini orang data ini. Ini mazhab data ini kan. Jadi kita terus kerajaan keduanya. Bukan saya maksudnya mendokong mazhab ini. Saya menceritakan sedikit ya kan. Itu ontology. Ontological. Apa itu dunia dan dunia ini bagaimana memahaminya kan. Ini epistemology. Atau epistemological. Apa maksud epistemology? Bagaimana kita mahu tahu apa yang kita mahu tahu. Jadi metodologi itu tersirat di dalam epistemology. How do we know what we want to know? How do we discover truth? The question of how. It's not it's what. It's not it's how. Jadi apa ini bagaimana? Jadi epistemology-nya. Itu kan foto Shlowskorn. Itu penyelidik bahasa Indonesia. Penyelidik kan? Penyelidik ya? Ya. Penyelidik bahasa Indonesia. Kalau di sini penyelidikan itu penyelitian. Sama. Tapi penyelidik Indonesia itu seperti yang investigator. Kayak Intel. Dia cari kan? Jadi mereka mencari data. Mencari data. Mencari data. Mencari data. So mereka bilang. Let the data lead you to the truth. Right? Jadi epistemology-nya. Yang pertama ilmu dihasilkan melalui penggunaan deria. Deria itu panca indera. Deria bahasa di sini. Dengan uji kaji dan analisis perbandingan. Deria atau panca indera. Menghasilkan data. Realitas sosial dianggap. Diasolusikan. Dapat dicatatkan secara langsung. Jadi bagaimana kita menggunakan deria kita. Menggunakan panca indera kita. Ini kan. Kalau kita lihat Sherlock Holmes itu kan mengandalkan matanya. Kalau lihat Sherlock Holmes modern itu. Apa namanya. Robert Downey Jr. Yang main Iron Man. Tapi dia juga main cerita Sherlock Holmes yang baru itu. Dia pakai bau juga. Jadi kita bisa beri bau. Dengar. Lihat. Sentuh. Rasa. Itu semua panca indera kan. Jadi itu data. dikutip. Dikumpul. Kemudian itu menjadi ilmu terhasil dari penggunaan panca indera. Data kan. Data melalui panca indera. Nombor dua. Konsep atau konstruksi. Tapi itu panca indera prima kan. Jadi ada data prima. Kemudian kita ada data sekunder kan. Dalam economics. Kita banyak pakai data sekunder. Tetapi data sekunder juga bisa datang dari data prima kan. Jadi kalau dalam economics yang berbasis bermazhab induktif. Mereka akan menggunakan data yang berbasis pengamatan ya. Kalau bukan berbasis pengamatan kan. Nah itu mungkin dari masyarakat yang berbeda kan. Jadi yang nomor dua. Konsep atau konstruksi dan generalisasi tentang hubungan di antara konsep. Konsep dianggap sebagai ringkasan tentang sesuatu realitas. Jadi cara mereka memperihalkan, menceritakan, menggambarkan dunia ini adalah tentang dengan membangunkan konstruksi di antara hubungan-hubungan konstruksi ini. Dan itu bisa dicampai ke satu tahap generalisasi. Itu cara kita menggambarkan, menceritakan tentang realitas sosial. Jadi data tersebut menjadi tunggal, menjadi inti dalam pemahaman kita tentang realitas sosial. Realitas bagaimana sebuah bisnes bergerak, bagaimana kita mau transformasi bisnes, bagaimana sebuah ekonomi itu menjadi kuat atau matawangnya jatuh dan naik. Yang itu harus berbasiskan data. Dan data itu berbasiskan panjang generalisasi. Jadi nombor tujuh, data objektif dihasilkan melalui prosedur pemerhatian dan pengamatan objektif. Point here is about objectivity. Nombor tiga, kosong lagi. Kosong atau O yang besar itu. Ini O, 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 O terus. Ceritanya adalah O, O terus. Shiloh Holmes juga. O, kan kacau pembesar. Ada O, objektifitasnya juga. O juga. Jadi apabila kita ke lapangan pengumpulan data, apabila kita terjun bebas atau terjun tidak bebas ke dalam, apabila kita mengumpul data, kita harus bersifat objektif. Objektif, maksudnya tidak ada pencemaran dalam pemikiran kita apakah data yang mau dikumpul. Jangan. Jadi seperti kita ke penyelidik ini, kalau kita lihat satu tempat crime scene ya, tempat satu pembunuhan ya, kita lihat kacanya pecah, itu juga satu data. Kita lihat pintunya, bagaimana itu juga data. Kita lihat darah di atas lantai, itu juga data. Kita bau-bau di udaranya. Sepertinya ada perfume ya. Perfume. Perfume. Si... Perfume. Perfume lagi. Nggak tahulah sekarang. Pempaan lagi nggak pasti BTS. Nggak tahu macam mana lagi pempaannya. Perfume apa? Apa? CQ. Nggak tahulah. Perfume-perfume lah. Dia bawa ini adalah perfume. Perfume panci ini. Ini adalah perfume yang orang panci suka pakai ini kan. Ada bencong suka pakai ini. Itu juga data kan. Tapi saya bawa-bawa. Sepertinya ada bau sedikit durian juga. Bau juga itu data juga. Jadi semua data dikumpul-kumpul gitu kan. Itu kan. Itu lihat lah. Saya langsung kan bau-bau gitu kan. Jadi semua data. Tetapi jangan kita menolak data. Kita terima data. All data is relevant to be analyzed. Semua data adalah relevant to be analyzed. Ya kan. Kemudian. Hal yang keempat. Pernyataan tentang pola dan keteraturan. Menjadi pernyataan teoretis tentang realitas. Apa maksudnya? Recorded regularities become theoretical statements about patterns in reality. Apabila kita kumpul-kumpulkan data ini dan kita analisis atau analisa. Analisa. Analisa data ini. Kemudian kita lihat ada polanya. Ada coraknya. Kemudian kita lihat di antara corak-corak ini ada permukaannya. Ada variable 1, variable 2. Ada dependent variable. Independent variable, independent variable. Kita gabung-gabungkan. Haa. Kita tahu. Kalau ada perfume. Kalau ada darah. Bunuhnya secara tikaman 17 kali. It is a crime of passion. Ya. Ini penjana pembunuhan emosi. Ya kan. Pembunuhan emosi ini. Ini kemungkinan. Maksudnya pembunuhannya adalah terkait dengan emosi. Bukan assassin. Pembunuh datang sekali tembak. Langsung pergi. Ini bukan professional. Ini pembunuh yang ada emosi. Yang marah kemungkinan. Biasanya siapa? Suami, isteri, pacar, gadun. Apa yang ada istilah sekarang ini? Apa? Inna-inna? Inna-inna? Gadun sama siapa? Gadun. 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 Tuhan. Kita sosiologi sangat tahu. Please istilah Indonesia itu. Yang cewek-cewek yang sering dibayar oleh orang-orang tajir. Oh. Apa ya? Inna, inna, inna apa? Sugar daddy. Ini bahasa Indonesia bukan bahasa sini. Bahasa sini biasa. Sugar baby. Sugar baby. Tapi pada Indonesia ada namanya. Cabai-cabai. Bukan cabai-cabai itu. Itu zaman. Mengini pelakon. Bukan pelakon. Ada lagi satu lagi istilahnya. Ada istilah yang lain lagi itu. Saya lupa istilahnya apa itu. Dan ingatkan apa-apa lah. Pokoknya gadun sama siapa. Gadun itu cowoknya kan. Ceweknya siapa itu. Yang sugar baby itu. Jadi kita kata ini. Ini kemungkinan apa namanya ini. Pembunuhnya gitu kan. Jadi apabila kita lihat ada inflasi. Apakah penyebabkan inflasi? Kita lihat. Oh. Kita lihat ini. Uang terlalu banyak di pasaran. Ataupun. Apa kalau menurut Perdana Menteri Malaysia sekarang ini. Pemerintah tidak tahu bagaimana mengelola ekonomi. Sewaktu dia jadi opposisilah. Sekarang. Pemerintah Malaysia Perdana Menteri. Sekarang dia jadi Perdana Menteri. Uang Malaysia jatuh begitu jatuh banyak sekali. Malang paling banyak jatuh. Jadi mungkin. Hipotesis itu sudah tidak dipakai lagi kan. Ini jadi kita lihat. Kita lihat corak-corak pola-pola. Kan the patterns ya. Dan disitulah kita menggambarkan realitas. Tapi bukan saja pattern. Yang hubungkan yang dalam pattern ini ya kan. Itulah kita bangunkan realitas. Jadi daripada bawah ke atas ya. Jadi keterus ini banyak kita lama sangat ke inductif ini. Maklumlah ini satu kuliah-kuliah satu semester kan. Jadi inductive research strategy. Essence-sence. Pertama objective knowledge. Ilmu yang objektif. Bukan subjektif. Yang bukan daripada Tuhan. Daripada Dewa. Daripada Malaikat. Daripada Ahli Nujum. Bukan semua itu yang bukannya. Jadi objective knowledge. Bukan subjective knowledge. Data collection. Harus ada pengumpulan data. Harus ada analisis data. Susunannya, turutannya, sekuensnya. Daripada analisis data ada pattern explanation. Penjelasan pattern. Penjelasan corak. Jadi corak ini dengan corak itu. Variable ini, variable ini ada kaitannya. Jadi makanya kita independent variable. Bisa muncul daripada analisis kita sebut. Tetapi ini inductive. Bukan deductive. Yang ada beda. Yang ada deductive. Jadi itu kita lihat. Rupanya ada kaitan ini dengan itu. Itu dengan ini. Dan itu itu ada tiga. Dan ini ada tiga juga. Akhirnya muncullah generalization. Generalization ataupun kesimpulan. Dan nomor enam. Ini tingkat Dewa. Tingkat Dewa. Nampaknya. The laws. Kita mahu. Generalization ini kalau bisa sampai ke tahap yang sangat tinggi. Jadi satu tahap hukum. Seperti the laws of supply and demand. Ada law apa? Hukum. Hukum permintaan dan... Di mana apa ya? Penawaran. Penawaran. Okey ya bahasanya penawaran. Itu kan hukum. Ini kita bangunkan. Seperti law of gravity. Hukum gravity. Jadi apabila saya jatuhkan pen saya ini. Dia jatuh. Dia jatuh di sini. Setiap tahun saya buat ini dia jatuh. Saya ke Kuala Lumpur. Begini saja dia jatuh. Saya ke Jakarta. Begini saja dia jatuh. Saya ke Papua. Dia jatuh juga begini kan. Saya ke Terenggalek. Dia jatuh juga begini kan. Saya ke Laban Baju. Dia jatuh begini juga. Apabila datanya dikumpul begitu banyak sekali. Dan kita lihat apabila kita lepas sesuatu objek. Objeknya terus-terus. Kan dia itu ke bawah itu. Itu bisa capai tahap hukum. Ini sudah ilmu tingkat tewa itu kan. Sudah law juga. Ini tujuannya. Ini tujuannya. Mahu kemahuan ke arah itu. So eventually we can possibly understand the universe. And to know God's thoughts. Hariannya kita bisa oh. So sebetulnya ini yang Tuhan bilang itu. Lihatlah keluarlah sana. Lihatlah dunia. Lihatlah gunung. Lihatlah laut. Lihatlah itu. Jadi melalui pengamatan itu kita bisa tahu. Apa pengajaran Tuhan kepada kita gitu ke. Apa pengajaran alam kepada kita gitu. Jadi melalui pengamatan. Ini ada orang juga kan. Ada orang. Karena ini melalui pengamatan kan. Kita bisa memahami lebih dunia kita itu. Jadi jangan ingat kita orang-orang dalam mazhab ini. Memikirkan empirisius. Memikirkan empirikal. Kerana empirikal pengamatan. Jadi seorang serang mengkritik positif semua. Kerana bersifat empirikal. Memakai kacamata saja. Memakai pengamatan saja. Tetapi mereka juga awalnya dahulu adalah. If you look at the early positivists. They are Christians. They are real Christians. Mereka bukan agama atheist. Bukan tidak ada agama. Mereka mempunyai agama. Malah orang beragmanya kuat. Mereka juga mempunyai pemikiran Tuhan. Jadi mereka tidak terpisah dari agama. Tetapi mereka mengembangkan satu sistem ilmu yang berbeda. Makanya ada inductive research strategy. Dan filsafat atau filosofi. Positivism. Itu, that is inductive research strategy. Yang pun sudah hampir jam 11. Ya Allah. Baru satu. Ya Allah. Kedua. Jadi tadi Sherlock's home. Sekarang kita ke superhero no. 2. Which is Thor. Thor. Thor ataupun. I don't know his real name. But I forgot what it is. Thor. Thor ada satu. Hammer apa ya bahasa Indonesia? Palu. 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 Kalau di sini tukun. Palu. Kena ada hammer of Thor. Tinggal lagi jangan cek dalam Google. Kalau hammer apa, dia keluarnya. Ha? Beda lagi gitu. Namanya Myonir. Jadi apa ini? Kuncinya adalah T tadi. Kuncinya adalah T ya. T. Didaktif adalah T. Strateginya adalah critical rationalism. Apa maksudnya di sini? Saya lebih cepat lagi dalam penjelasan saya. Biar kita dapat cover sebagian besar. Ontologinya sebetulnya sama dengan inductive. Tidak berbeda dengan inductive. Jadi pemahamannya tentang dunia ini sangat teratur. Dan kita bisa memahami dunia ini. Dengan memahami keteraturan dunia ini. Dengan kesusunan dunia ini. Kita bisa faham. Jadi ontologinya sama. Kita mau ke epistemologi. Bedanya di sini. Epistemologi. Jadi. Kalau epistemologi bagaimana kita mau tahu. Apa yang kita mau tahu. Ya kan? Ilmu dihasilkan melalui penghematan pemerintahan. Bergantung kepada teori. Observasi. Bukanlah raja. Jadi ilmu itu terhasil. Yang terhasil melalui penghematan itu. Bergantung. Tergantung kepada teori. Makanya. Kalau tidak ada teori. Tidak ada hakwatesis. Maka observasi tidak bisa terjadi. Maka observasi bukan raja. Observasi bukan Tuhan. Saya akan terangkan lagi. Nombor dua. Peneliti hanya boleh. Hanya bisa. Melihat berdasarkan. Berbasiskan bahasa. Atau konsep. Atau konstruksi. Atau kacamata. Atau lensa. Mereka sendiri. Mereka tidak dapat lihat. Data yang tidak. Mereka mempahami. Kan? Jadi. Kalau tidak ada konstruksi. Di dalam otak. Mereka fikiran. Mereka tidak dapat putih kata tersebut. Jadi. Satu contoh saya beri itu. Kalau dulu bahasa kita hanya ada hijau dan juga biru. Ya. Hijau dan juga biru. Maka kalau kita lihat warna di sini itu. Itu warna apa itu? Ya. Itu warna-warna di situ itu. Ada hijau. Ada biru. Ada warna di antara hijau dan biru itu. Apa warna itu kan? Nah. Jawapannya. Kalau bahasa ini orang Indonesia sudah pintar. Santara sudah pintar. Kerana kita ada satu istilah yang beda. Tosca. Tosca. Itu saya terpaksa. Bahasa yang dia tidak jawab. Tosca itu. Tosca. Kalau tidak. Saya ada. Saya lihat ada. Yang datang dari desa. Dasar dari desa. Dia bersihkan toilet. Dia lihat toilet itu. Kenapa ini toilet yang warna hijau? Padahal bukan warna hijau. Bukan warna biru juga. Ini kan ada refreshment yang berhijau. Yang toilet warna kan. Dia warna toska. Jadi kalau cuma ada dua sahaja bahasa. Dua yang konstruksi dimindah atau fikiran mereka. Mereka hanya bisa lihat hijau ataupun biru. Jadi apabila kita ada konstruksi dalam otak kita, fikiran kita, bahasa kita ataupun ilmu kearifan lokal kita. Jadi jangan ketepikan kekuatan, kehebatan, keunggulan kearifan lokal itu. Walaupun mereka datangnya dari puncak gunung atau di dalam kuah hantu kan, mereka mempunyai ilmu yang mungkin ataupun konstruksi yang kita tidak dapat lihat. Tapi apabila kita ada konstruksi, kita bisa dapat kutip data yang sebelum ini mungkin kita tidak dapat lihat. Di semua ilmu bersifat sementara, sorry, nombor tiga, penggunaan deria ataupun pancah indera ditolak kerana tidak selamat, tidak aman. Untuk dijadikan asas teori ataupun asas teori saintifik. Makanya kita tidak bisa merajakan pancah indera kerana pancah indera kita terbatas dengan teori atau bahasa atau konstruksi yang ada dikirkan. Kita hanya bisa mengutip, mengumpul data yang kita bisa anggap sebagai relevan. Jadi yang tadi penyelidik yang masuk dalam ruang jenayah itu hanya bisa lihat data yang dianggapnya, diasumsinya relevan. Mungkin diri tidak tahu bahawa dalam sesuatu pembunuhan itu ada debu-debu, gunshot residual istilahnya, gunshot residual, GSD. Kalau dahulu tidak tahu bahawa itu relevan, sekarang menjadi relevan, maka dikutiplah, sapu-sapu lantai yang dilihat, itu kalau advance lah kan. Jadi hanya data yang dianggap relevan, yang terkait dengan teori dikutip. Kalau kita tidak ada kacamata, konstruksi itu, kita tidak bisa lihat datanya. Kalau kita hanya ada hijau dan biru dalam bahasa kita, kita tidak bisa lihat data yang ketiga, data yang lainnya. Makanya kita tidak bisa bangunkan ilmu kebenaran, menuju kebenaran, berbasiskan pancah internet sahaja. Kita harus menggunakan tonggak yang lain, tonggak apa? Logika. Jadi, nombor empat, semua ilmu bersifat sementara dan harus melalui proses evolusi atau penilaian kritikal. Jadi, logika lah menjadi test, uji, sama ada sesuatu teori atau sesuatu konstruksi itu adalah scientific theory or scientific concept or not. So, bagi mereka, sesuatu teori, sesuatu konsep yang tidak bisa diuji dan tidak bisa dibuktikan salah, bukanlah scientific concept. Satu teori yang tidak bisa dipalsukan, bukan dipalsu, menjadi hoax, tidak bisa dibuktikan salah, itu bukan teori ataupun konstruksi sains. Jadi, sains, mereka masih percaya pada sains ini ya, maka sains itu harus tergantung kepada keupayaan untuk keupayaan evaluasi. Bisa tolak atau tidak bisa tolak, melalui pembuktian. Tetapi, pembuktiannya, balik kepada pacar indera juga, jadi mereka tidak menolak setelah 100%, ya kan? Kalau tak, paslonnya, kita mendukung capresnya, tapi kita tidak mendukung capresnya, gitu, maksudnya gitu lah. Jadi, mereka mendukung ini, tetapi tidak mendukung itu, kan? Akhirnya, jadi kukut, kan? Karena mereka menolak semuanya, gitu, kan? Jadi, mereka tetap berpegang pada pacar indera. Tetapi, mereka tidak mempegang bahwa pacar indera itu harus menjadi raja, tidak. Rajanya harus tetap logika, kan? Jadi, kalau ada capres, itu presidennya harus jadi tonggaknya. Jangan ada capresnya yang menjadi dalam disebalik, jangan gitu, kan? Jadi, yang memegang tonggaknya itu ialah logika. Jangan daftar. Jadi, logik menentukan keupayaan, menentukan kesahihat, ke-authentiknya sebuah kebenaran, ya kan? Nah, tetapi, dalam, jadi, di sinilah mainnya, apa itu, palu. Palu itu akan memecahkan apa saja yang tidak benar itu dipecahkan. Apa saja yang tidak benar, dipecahkan. Jadi, konsep mereka, itu ialah, kalau kita dengar seterusnya, konsep mereka ialah, kita maksudnya, ialah critical rationalism. Maksudnya, bagaimana? Kalau tidak, tadi positifisme, kan? Jadi, mempositifkan ilmu. Jadi, dulu di, ilmu dia dan keunggungan yang lain, sekarang mereka positif. Sekarang ini adalah critical rationalism, maksudnya, kita bersifat rasionalis. Rationalism, itu menjadi tonggak, ya? Ya, itu menjadi tonggak, tetapi bersifat kritikal. Yang paling maksudnya, mana, bagaimana? All observations are considered to be dependent on theory and observations exist within the horizon of expectation. Semua pengamatan tergantung kepada teori, ya? Dan, pengamatan itu bisa wujud hanya berada di dalam ekspektasi, horizon of expectation, satu. Jadi, kalau di luar ekspektasi kita, kita tidak bisa lihat data tersebut. Data tersebut hanya terbatas dengan ekspektasi kita. Jadi, apabila kita memasuki sebuah bisnes atau organisasi, sebuah ekonomi, yang kita, keterbatasan kita adalah keterbatasan konsep atau konstruksi atau teori. Jadi, kalau kita masuk dengan satu teori yang terbatas, maka data yang kita punggung, data yang kita kumpul itu juga terbatas. Itu yang diperdebatkan di sini, ya kan? Jadi, jangan kita bergantung kepada observasi atau pengamatan. Kita harus menilai, melewat teori ataupun konstruksi. Nombor yang kedua, teori yang boleh put forward or try to be eliminated if they clash with observation. Jadi, pendekatannya, ini epistemologi ya, pendekatan pengembangan yang punya ialah teori diletakkan di depan itu, teori itu dimasukkan dalam penelitian kita untuk buat di uji, untuk buat di nilai. Jadi, teori mana yang salah, yang dibuktikan salah melalui, lewat pengamatan, ditolak. Jadi, tetap penting, ya. Observation itu tetap penting. Kalau di clash with observation, itu ditolak. Tetapi, apabila, jadi ini yang dimasukkan dengan principle of falsification. Prinsip penyangkalan. Sama, penyangkalan masa? Sama, penolakan, bukan penyangkalan. Sama, sama. Jadi, teori yang dibuktikan salah itu disangkalan, ditolak. Ini prinsip yang sangat penting di dalam bidaktif logik. Jadi, kita mau membuktikan sesuatu teori itu salah. Nah, the task of social scientists, tanggungjawab social science, ekonomi, management, apa saja yang ada dalam bidang fisik itu adalah social science. To challenge, challenge apa ya? Menantang, menantang dogmatic thinking and to disprove any false theory. Jadi, menantang pemikiran dogmatik, pemikiran konvensional, kalau bisa di dalam bidang itu ya. Ataupun ortodoks, ortodoksi kan, karena ada ortodoks-ortodoks. Dan membuktikan teori itu salah. Ini agak berbeda daripada indaktif. Indaktif itu kan membangunkan teori. Jadi, pengumpulan data itu menjurus kepada pembangunan teori. Di sini, membuktikan teori itu salah. Dengan itu, dengan ada falsification ini, kalau ada slide seterusnya. Slide seterusnya. Jadi, yang kalau kita ikut turutan lagi. Pertama, hypothesis from theory. Ada teori, dibangunkan hypothesis. Kemudian pada hypothesis, kita melakukan pengumpulan data, nombor dua. Kemudian, kita buat pengujian penilaian. Adakah data ini sama dengan teori atau tidak? Kalau test itu fail, pengujiannya salah, itu hammer atau palu itu kan, dipecah, maka teori itu false. Teori ini tidak benar. Teori ini palsu. Kalau test itu berjaya, jadi, data yang dipungut, data yang dikumpul itu, mendukung, menyokong konsisten dengan teori tersebut. Mendukung, apa yang masalahnya? Cukup sama. Jadi, mendukung bisa dipakai, bukan untuk pemilu yang itu. Misalkan, kalau baksa di sini, menyokong. Support lah, support lah. Jadi, teori itu di-corroborated. Corroborated ini bukan masa diterima, didukung. Teori itu didukung. Bukan disahkan benar. Bukan diakui sebagai benar. Tetapi didukung saja. Kalau dirangkul-rangkul lagi, bisa ditubah mereka. Seperti politik juga lah. Jika didarangkul, didarang ramah-ramah, mau pergi bareng, gitu. Dia ubah jadi. Jadi, kalau kurang itu, kita didarang-kurangkul, dia ubah lagi, gitu kan. Jadi, mereka yang mendukung teori ini, pendekatan mazhab ini, mereka ini sangat kritikal. Critical rationalism. Dan kritikal terhadap, apa nama, teori dan juga ilmu. Sangat skeptikal. Mereka ini skeptikal. So, the theory is corroborated, but not proven to be true. Teori itu didukung, tetapi tidak dibuktikan benar. Teori itu didukung, tetapi tidak dibuktikan benar. Inilah yang maksud critical test process. Jadi, di-test, 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 hinggalah teori itu menemui data-data yang tidak dapat menolak. Jadi, akhirnya, apa nama ini, contohnya lah, saya sering memberi contoh, tapi kita sudah, jam begini, saya di-sabis cepat. Kita kumpul dada, 10 ekor kuda ada 4 kaki. 100 ekor kuda ada 4 kaki. 1000 ekor kuda ada 4 kaki. Adakah kita bisa bilang, semua kuda ada 4 kaki? Kalau ikut mazhab ini, dia bilang, tidak bisa. Kita hanya bisa mendukung, kita tidak bisa membukti. Dan kebetulan, ada kuda yang tidak ada 4 kaki. Ada kuda cacat atau bagaimana itu, ada kan? Jadi, mereka, kita hanya bisa mendukung. Selagi tidak menemui data yang menolak, itu kata menolak. Belum lagi benar. Jadi, yang akhirnya, yang nombor 5 itu, combine hypothesis, or contesting hypothesis, can lead to new theorizing. Apabila kita ambil teori ini, teori X, teori Y, teori Z, teori Y, teori Z, A, B, C, kita pemain-pemain-pemain kan, kita gabung-gabungkan. Jadi, dalam satu penelitian itu, bisa ada banyak hypothesis yang datang daripada banyak teori. Dan, kita lihat, oh, akhirnya, ini ditolak, ini diterima, ini ditolak, ini juga, akhirnya, bisa menjurus kepada, can lead, bukan, can lead menjurus kepada teori yang, pembentukan teori yang baru. but, ini yang penting dalam filsafat mereka. You can only come closer and closer to the truth. You can never know the truth or the truth. Kita hanya bisa menghampiri kebenaran, atau kebenaran total, kita tidak bisa tahu kebenaran secara mutlah. Ini kan, kalau ini, Kapoor itu kan, salah satu, tohat, semi-god, of, 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 is a father, of, 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 of the Ziyah's God. Kan, dia kan, dia kan ada petirnya, hanya aku sahaja yang tahu, apa, tuan-tuan, tuan-tuan itu. Hanya, hanya Allah yang tahu, kan, yang mutlah, Allah sahaja yang tahu, kan, kita semua ini, kita tidak bisa tahu, yang mutlah, yang hakiki itu kan, kita bisa ada, apa, apa, I know, yakin, kita bisa ada ilmu, yakin, kita ada hakikul, yakin, tetapi hakikat itu, 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 itu tingkat yang lebih tinggi lagi, tingkat mungkin, mungkin, mungkin sunan-sunan, mungkin nabi, mungkin tohad, gitu lah kan, jadi kita hanya bisa mendekati, ya, Jibril saja, tidak bisa naik ketumbuh, dengan tohad, gitu kan, kalau Israq Mirad, cerita Israq Mirad, jadi, hanya, Allah knows the truth lah, bilang yang itulah, so, sama seperti mereka, mazhab ini, berpegang bahawa kita, haruslah bersifat, critical, dan renah diri, ya, jangan-jangan kita bermikir, I need this is the truth, jadi, itu, yang kedua, jadi, kita masukkan ketiga, ketiga, retrospective research strategy, ini, yang hero kita, hero, tapi, ini hero seperti, bukan hero juga, kan, ini, Dylan yang, Dylan yang, Dylan yang, Magneto, Magneto ini, bisa mengkontrol, metal, kan, besi, wajar, di bawah itu, juga ada, Joker, Joker, siapa lihat cerita Joker, akhirnya keluar itu, akhirnya aku memahami, kenapa Joker, jadi jahat, gitu kan, ini, ini asas, dia basis kepada, pemikiran, atau filsafat, retro-reproduktif, retro-reproduktif, mengkritik, inductif dan detaktif, kerana mereka, membicarakan bahawa, inductif dan detaktif, ini terlalu, dangkal, bahasa Disney, check that, it's too shallow, apa sih, lihat empirical, variable, independent variable, dependent variable, sahaja, lihatnya, akhirnya empirical, jadi, contohnya lah, apa namanya ni, apa, keluarga bermasalah, anak, jadi jahat, keluarga bermasalah, anak jadi jahat, keluarga bermasalah, keluarga jadi jahat, adakah, semua keluarga yang bermasalah itu, menghasilkan anak yang menyebabkan, ataupun, penceraian, anak bermasalah, penceraian, anak bermasalah, jadi, kita lihat, luar variable saya, itu sudah cukup, mencapai satu konklusi, mencapai satu, generalisasi, retro-reproduktif, tidak cukup, ya, malahan, bisa salah, kenapa, ini, menghasilkan itu, itu yang kita mahu, kita mahu tahu, mekanisme A menjadi B, itu yang kita mahu tahu, kenapa, apabila kita keluar, kita cetak uang yang banyak, bisa jadi inflasi, kenapa cetak uang banyak, jadi inflasi, cetak uang banyak, tetapi ada mekanisme, yang menyebabkan, uang yang keluar banyak, bisa jadi inflasi, bagaimana, itu yang kita mahu tahu, bukan, bagaimana, satu mekanisme itu, bisa berfungsi, itu yang kita mahu tahu, bukan saja, dua variable, atau dua kejadian peristiwa, atau tiga kejadian peristiwa, kita kaitan, oh, ada kaitannya, korelasinya 0.3, oh, bisa nyipuat, gitu kan, sekadar itu, apa, jadi, kalau, kita tahu, kalau matahari naik, apa ini, ayam berkokok, matahari naik, ayam berkokok, matahari naik, adakah kerana, ayam berkokok itu, matahari naik, tidak, ada korelasinya, tetapi, bukan satu, penyebabnya satu lagi, yang kita mahu tahu, penyebab, so, it's about, scientific realism, mahu tahu yang real, bukan yang quick, kita mahu tahu yang real, gitu kan, yang kita mahu tahu, real mechanism, not that quick, count mechanism, itu kan, itu kan, seterusnya, retrospective research strategy, so, what is ontology, ontologinya, ini, pemahaman, konsumsinya, tentang realitas, realitas sosial baik, realitas apa, bahawa, realitas, adalah, binaan sosial, realitas itu, binaan, bikinan, binaan, binaan, konstruksi sosial, kedua, realitas wujud, sama ada, ia dapat, dilihat, atau tidak bisa, dilihat, perhati itu, tidak bisa, diamati, atau tidak, sama ada, kita bisa lihat, atau tidak bisa, realitas tetap, wujud, ya, nombor tiga, maksudnya, jangan tergantung kepada, pengamatan saja lah, tu, nombor tiga, realitas sosial, wujud, dalam, tiga medan, medan empirical, bidang kejadian, medan sebenar, ya, ada tiga medan, realitas sosial, saya akan terangkan kemudian, ya, nombor empat, penelitian, memberi tumpuan kepada, konsep, proses struktur, yang menjadikan, mekanisme penyebab, bagi sesuatu kejadian, jadi, kita mau tahu, contohnya begini, apa namanya ini, magnet, siapa pernah lihat, kuasa magnet, kuasa magnet, kekuatan magnet, siapa bisa lihat, kekuatan magnet, jawabannya, tiada siapa pernah lihat, kekuatan magnet, kita pernah lihat, manifestasi, kekuatan magnet, kita tidak pernah lihat, makna, kita pernah lihat, apa ini, manifestasi, kuasa, hak veto, tetapi, kita tidak pernah lihat, hak veto itu, hak veto ada di dalam kertas, tidak ada, yang kita bisa lihat, we can see, veto power, but we cannot, we can see the manifestation, of veto power, but we cannot see, veto power itself, bahkan, banyak, hak, kuasa, kekuatan, penyebab itu, kita tidak bisa lihat, yang kita bisa lihat, hanya manifestasi, penzahirannya, penlahirannya, kejadian yang diakibatkan, oleh kekuatan, atau kekuasaan, itu saja, so, we cannot see, the power of magnet, kita tidak bisa lihat, kekuatan magnet, tetapi, kita bisa lihat, manifestasi, manifestasi apa ya, teman-teman, ya sama, manifestasinya, kalau bahasa, sufi itu, tajalinya, zahnya, kita tidak bisa lihat, hanya kita bisa lihat, tajalinya, batin kita bisa lihat, tetapi, penzahiran, penlahiran daripada batin, kita bisa lihat, jadi, penelitian, penelitian memberi tukuan, kepada konsep, atau struktur, yang menjadikan, mekanisme penyebab, kita mahu tahu, mekanisme penyebab, ya, dari sesuatu kejadian, bagaimana, jadi, lanjut, jadi, lanjutnya, the entry point, ini epistemologi, bagaimana kita mahu tahu, apa yang kita mahu tahu, ya kan, ini, entry pointnya, ada tiga, entry pointnya ialah, kalau, indaktif, data, maksudnya, bottom up lah, gitu kan, kalau, indaktif, teori, top down, daripada teori, kita kembangkan, hypothesis, hypothesis, baru kita kutip data, kan, kalau indaktif, daripada data, kita kembangkan, polanya, coraknya, coraknya, kemudian, dan, retrodaktif, tidak kisah, tidak, tidak, apa, ya, terserah, data bisa, teori bisa, tetapi, yang penting, kita perlu bangunkan, satu model, mekanisme, hypothetical, satu mekanisme, yang bisa menerangkan, memperjelas, peristiwa, yang kita mahu, terangkan, kita memperjelas, kenapa, joker, bisa jadi jahat, kenapa, apabila kita, wang kita cetak, yang banyak, inflasi bisa naik, kenapa, apabila ditukarkan, ketua komisioner, sesebuah lembaga, apa namanya, sahamnya, bisa naik, apa yang menukar, kita adakah, kenapa, apabila ada, perubahan budaya, di tempat kerja, produktivitas juga naik, kenapa, kita mahu tahu, kenapa, so, it's a wide question, right, kita mahu tahu, kenapa, nombor dua, building, apabila, hypothetical models, or mechanism, to be verified, and tested, jadi, entry pointnya, tidak kisah, tidak kisah apa, tidak kisah apa, tidak peduli, tidak peduli, tidak peduli, data atau tiri, tiri tidak apa, pokoknya, dibangunkan model, terserah, terserah dia, terserah, terserah saja, tak kisah, terserah, terserah, nombor dua, bangunkan, satu model, yang bisa, di nilai, yang bisa, di uji, melewat, lewat, data, ini penting, jadi, data tetap penting, apa kita bilang, data tetap penting, ini sains kan, data tetap penting, jadi, kemudiannya, akhirnya, kita bisa review, mendekatkan, menunjukkan, keandalan, mekanisme, mekanisme, yang menyebabkan, bagaimana, bisa jadi, peh, itu yang, ditunjukkan, jadi, jika wujud, mekanisme, penyebab, dan dirasakan benar, fenomena, yang diselidiki, fenomena, ini keempat, yang, yang diteliti, akan dilaporkan, kalau kita lihat, epistemologinya, model ini, mempunyai huraian-huraian, hypotifika, yang diharap, akan mendedahkan, lapisan-lapisan, di bawah realitas, di bawah empirical, sebetulnya, mereka mahu lihat, di bawah empirical, penjelasannya, ya kan, ini, seterusnya, jadi tugas, sosial sains, tugas ilmuwan, tugas, ialah, mendedahkan, apa nama, exposure, exposure, mendedahkan, mengeluarkan, perjelas, atau model, bagaimana, A bisa jadi B, atau, A, B bisa jadi C, atau, A, B campur dengan D, bisa jadi Z, ya kan, itu, nah, apa yang tiga, medan ini, seterusnya, ada tiga, medan realitas, kalau tadi, kita akan lihat kan, mereka mempunyai, andaian, ataupun, asumsi realitas yang sama, inductive dengan deductive, petrodaktif mempunyai, andaian, atau asumsi realitas yang berbeda, pertama, kalau kita lihat, warna merah itu, A, empirical, warna merah itu empirical, medan empirical, medan yang bisa, dilihat, lewat panca, indera, itu empirical kan, nombor dua, ialah, actual, medan kejadian, jadi, ada kejadian, yang bisa kita lihat, ada kejadian, yang kita bisa lihat, atau ada kejadian, yang pernah dilihat, ada kejadian, yang belum pernah dilihat, nombor tiga, ialah real, medan hakiki, medan yang real, ini yang penting sekali, jadi, apa maksudnya, kalau kita ambil, contoh, apa namanya ini, katakan, makna tadi, kekuasaan, kekuatan makna, betul, real, itu medan yang ketiga, real, kan, real, memang real ini, kekuasaan, kekuatan makna, tetapi, tidak bisa dilihat, bagaimana kita, mau lihat, harus ada, sesuatu kejadian, letaknya, satu besi, atau paku, paku, paku sama kita bahasanya, paku sama ya, paku, apabila paku, mendekati, apa namanya ini, makna, dia akan pergi ke mana, itu satu kejadian, itu satu kejadian, is an event, is an event, is an actual event, right, jadi, ini event, event ini, sudah terjadi, ini medan yang kedua, jadi, satu, makna, di situ, puas, kekuatannya, memang ada, real, kan, kekuatan ekonomi, memang real, kekuatan, betul, hak betul, memang real, itu semua kekuatan, kekuatan nilai, ada real, ya, ya, kekuatan pembeli, ada real, tetapi, kita tidak bisa lihat, bagaimana kita mengalami, harus ada kejadian, untuk memperlihatkannya, untuk, bisa, diperlihatkan, manifestasi, yang boleh letak faku, dimanifestasikannya, gitu kan, tetapi, apa, apabila terjadi itu, belum pasti, kita bisa lihat, nah, kita bangunkan, instrumen, untuk kita, mengumpul data, instrumen, berbasiskan, pengamatan, tentang pengamatan, tetap penting, nanti kita, ada kejadian, tetapi, tidak pengamatan, maka, ada tiga lapisan itu, jadi, kalau kita lihat, saya tanya sekarang, kita tahu, foto-foto yang di samping, magnet itu, foto-foto yang di samping, foto-foto yang di samping, tidak ada siapa pernah lihat, foto-foto yang di samping, bagaimana sebuah pohon itu, bisa menghasilkan, oksigen, itu tidak pernah, pernah lihat, tetapi, kita bangunkan, satu model, yang menunjukkan, ia dalam, dalam foto-foto yang di samping, ada pohonnya, pohon menyerap airnya, air itu, ada, ada, tenaga surya juga, diserap, kemudian, apa namanya, kemudian, oksigen terkeluar, jadi, kita perlu bangunkan, satu model, aqua-tetical, satu model yang bisa, mengeluarkan penjelasan, bagaimana, pohon, bisa mengeluarkan, oksigen, ini, satu model kan, kemudian, kita bangunkan, satu penghutian, satu instrument, yang menunjukkan, ada kejadian, di mana, air diserap, di mana, tenaga surya diserap, di mana, oksigen, dikeluarkan, jadi, ini semua, kejadian-kejadian, yang berbeda kan, air diserap, itu satu kejadian, tenaga surya diserap, itu satu kejadian, oksigen keluar, itu satu kejadian, kan, ini kejadian berbeda, tetapi, kalau tidak ada model, yang menggabungkan, kejadian-kejadian ini, dan model, yang bisa kita lihat, lewat, pancah indera, maka kita tidak dapat, membangun, seakan satu penjelasan, yang namanya, proses, photosynthesis, inilah cabaran, inilah tantangan, inilah tugas, inilah misi, sosial saya, untuk membangunkan model, bukan saja, membuat, korilasi, diantara variable, ini, pengkritik, dari retrodaktif, bilang, hah, masalah, indaktif, dan didaktif, letaknya di situ, mereka melihat, hanya variable-variable, korilasi variable, letak satu, moderating factor, kemudian kita, bayangkan, korilasi itu, bisa memperjalan, jadi ini hanya empirical, tidak memasuki, alam kejadian, belum memasuki, ke alam real, jadi kita tidak mau, yang empirical saja, kita mau yang kejadian, dan juga yang real, tetapi, tetapi harus ada pengamatan, jadi kalau kita lihat dalam, cultural transformation of a company, transformasi budaya, dan sebuah, apa namanya, business, kalau kita lihat, segitiga di satu, segitiga di situ, ada change and learning, ada pembelajarannya, bagaimana pembelajaran, itu change of people, bagaimana change of people, bisa menukar sistem, change of system, management system, bagaimana change of management system, bisa menukarkan prosesnya, bagaimana pemeriksaan prosesnya, bisa menghasilkan ROI, contohnya, return of investment, ada value change, jadi ini, semua harus digabung-gabungkan, dan kita bisa lihat, satu model, dari modelnya, dari test modelnya, hinggalah, ada data yang, mendukung modelnya, jadi proses pendukungan, model itu, pengujian tetap sama, lewat, pembangunan satu model, pengumpulan data, dan logika yang digabung, di antara logika-logika, yang bisa memperjelas, sesuatu fenomena, sesuatu fenomena, yang mau ditunjukkan, bahwa, perubahan budaya itu, bisa menghasilkan, apa namanya, KPI, yang kita mahukan, KPI, key performance indicator, ataupun, ECO, di kantor kenaja utama, di kantor kenaja utama, ataupun, ekonomi yang, kuat, yang bagaimana, gitu kan, ataupun, hasil, kemasukan, pendapatan yang banyak, itu, that's what we want to do, jadi, kalau janganlah, yang ini, yang ini, saya bukan mendukung, pasukan nombor tiga ini, saya bilang, ini nombor tiga ini, 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 mazhab nombor tiga, gitu kan, baik, akhirnya, saya akan, kita akan, seterusnya, jadi, waktunya agak terbatas, jadi, saya harus, meningkat sempat, saya meningkat sempat, jadi, kita move on ke, ketiga, jadi, move on lah, kalau, kalau putaran yang dua, putaran yang satu, kita move on saja, gitu kan, yang ke, yang ke, 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 seterusnya, keempat, ni, ni, go put ni, kat tempat ni, story of abductive research, ini, strategi, that, interpretism, abductive, abductive, intinya, di sini, ini, ini kan, Profesor Xavier, yang bisa memasuki, minda, pemikiran, pikiran orang kan, saya, mohon lagi lima minit, insya Allah, saya selesaikannya, saya tahu, waktu yang terbatas tadi, jadi, nombor, ini, ontologi mereka, berbeda, ontologinya, simple saja, kalau saya bilang ya, simple, saya tidak perlu mendalami, simple, ontologinya, ialah bahwa, dunia sosial ini, adalah konstruksi sosial, jadi, kita kalau mau tahu dunia sosial, kita tanyalah, pelaku sosial, tanyalah, kakak-kakak sosial, janganlah kita pintar-pintar, pintar-pintar ya, ya, mencipta teori kita sendiri, mencipta, konstruksi kita sendiri, mencipta model kita sendiri, kemudian, kita mengumpul data, berbasiskan, pandangan kita sendiri, kacamata kita sendiri, kan, jadi, kalau satu, dua, tiga itu mungkin, mengumpul data, yang apa ini, kekak-kakak relevan, atau didaktif, mengumpulkan, membangunkan teori, yang berbasis, literature review ini, itu kita, kan, didaktif bilang, jangan, kita culik saja orangnya, itu orangnya cerita kepada kita, ya, kita mau tahu, kenapa penjenayah itu, membunuh, tanya saja penjenayah itu, kita mau tahu, kenapa, apa namanya, orang, apa, melihat, Lazada, ataupun Shopee, kenapa, membelinya, tanya orangnya, gitu, ya, jadi, mereka bisa jelaskan, kenapa, apa, apa, cewek yang pakai kerudung, begini, cewek yang tidak pakai kerudung, begitu, kenapa, cowok yang suka, apa, olahraga, begini, cowok yang tidak suka, olahraga, tanya saja orangnya, gitu, intinya di situ, ya, intinya di situ, tetapi, caranya bagaimana, caranya begini, epistemologinya begini, kita ke epistemologi, ini, jadi, itu, asumsinya bahwa, the source of knowledge, apa namanya, sumber, sumber ilmu itu, datangnya dari, atur sosial, jadi, kita, kita terjun bebas, di dalam dunia atur sosial, dan, di hak dunia ini, dari kacamata, dari, kacamata ya, kacamata, auto-sosial, dan kita lihat, apa yang relevan kepada mereka, bagaimana mereka, mengkonstruksi, dunia sosial mereka, itu, konstruksi pertama, adalah, itu didamakan, first order, first order reality, itu, kita bangunkan, konstruksi pertama, berbasis, bahasa mereka, berbasis konstruksi mereka, yang kedua, daripada, bahasa mereka, daripada, konstruksi mereka sendiri, daripada, pemikiran mereka sendiri, baik yang tersirat, ataupun yang tersurat, yang baik yang terpendam, ataupun yang tidak terpendam, kita bangunkan, setiap teori, teori mereka sendiri, tentang kehidupan mereka, tentang fenomena yang di alami mereka, mengapa saya beli, make up ini, tidak beli make up itu, kan, kenapa apabila saya depresi, saya, begini sifatnya, kenapa saya joker, menjadi joker, tanya joker, kan, itu kan cerita tentang joker, bagaimana kan, saya yang dulu baik, tetapi, saya mau jadi baik, tetapi, ditekan terus, orang yang tidak ada, ditekan terus, ibu saya begini, majukan saya begini, ini saya cerita kan, ini cerita orang kan, jadi orang yang bercerita, kenapa dia begitu, jadi kita, dapatkan, konstruksi daripada orang, kemudian kita masuk, daripada konstruksi orang, kita bangunkan, penjelasan teoretikal, berbasiskan, orangnya, begitu, jadi, seterusnya, saya mau selesaikan ini, jadi seterusnya, kalau kita lihat ini, ini ya kan, strategi, is to see, to sense, to feel the world, from the social actors, very own eyes, experiences and emotions, jadi kalau kita, untuk kita lihat, merasai, dunia, lewat kacamata, pengalaman, dan emosi, mereka yang lalui, yang ini kita lihat, pekerja migran, yang gitu kan, ini pekerja, oh, susah ya, susah, fizikal, kakinya bagaimana, kalau kita lihat, kacamata kita, mungkin mereka ini, sengsara, tetapi, kalau kita lihat, mereka ini, sebetulnya, kesengsaraan, perjuangan mereka itu, satu kemanisan, dalam hidup mereka, bisa bilang, dan itu yang ditemui, dalam temuan kami, di sini, dengan PMI, PMI, perjuangan mereka itu, adalah satu cerita, yang mau diceritakan, kepada anak mereka, cucu mereka, keluarga mereka, bahwa aku ini, berjuang, susah, cerita susah itu, sebetulnya, satu, keindahan, ya kan, ini, dari kacamata kita, lihat, susah lagi, ini kan, lihatlah, foto ini, mereka tidak pakai sepatu, cuma ada satu pakai sendap, tolaknya berat sekali, semua cewek-cewaknya, dieksploitasi, gitu kan, tetapi, mereka senang, gitu kan, yang mana kan, jadi, ini, pemanaan, pemanaan, kepada pengalaman, itu yang menjadi, realitas, yang dialami mereka, realitasnya, bisa yang negatif, positif, campuran yang diantara dua, itu yang kita mau sampaikan, atau tipologi, ada mereka yang mengalami realitas, apa ini, realitas begini, walaupun, kejadian yang sama, tetapi, subjektif, realitinya berbeda, itu yang kita mau sampaikan, dan yang terakhir, sebab, ya, jadi, ini, ini, kalau kita lihat, ini masih lebih abductif, ya kan, kita mau lihat, bahasa, pemanaan, yang tersirat, dan tersirat, tersirat, jadi, mungkin mereka tidak tahu, tidak sedar, yang kita, sebagai peneliti, kita menyelamih, naluri hati mereka, bagaimana keadaannya, saat itu, apa yang dipikirkan mereka, saat mereka datang, ke tempat kerja, bagaimana, mereka kerja di, bisnes ini, awalnya bagaimana, kemudian sudah kerja, satu bulan, dua bulan, setahun, bagaimana, perasaannya, ya, awalnya sangat positif, kemudian jadi negatif, bagaimana, jadi, bukan negatif terus, awalnya positif, kemudian jadi negatif, tahun yang kedua, jadi positif pula, bagaimana, itu kan, ada evolusi, dalam perasaan, dalam pengalaman, itu harus kita, capture, harus kita culik, dari permegatif, penculikan itu, abductive, maksudnya, to abduct is to culik, to capture, to kidnap, itu ceritanya, jadi, pertama kita bangunkan, konstruksi, atau bikinan, order pertama, kemudian, order yang kedua, ya kan, dan yang, akhir, ayat terakhir, saya membantah, insyaAllah, yang terakhir, karena saya, bilang ada lima, tadi kan, biasanya saya bahawa, empat puluh satu, Islamic, strategic strategy, sayangnya, bisa sentuh secara, mudah, jadi, ontologinya, tak sawul, pandangan, paradigma, terhadap dunia, tak sawul, tak sawul, tak sawul, tak sawul, tak sawul, maksudnya, dunia ini, tauhid, bukan pada, tauhid, dunia ini, dicitakan oleh Allah, dicitakan oleh Tuhan, jadi, kalau kita mau tahu, kita perlu tahu, apa yang dikatakan oleh, Allah, itu kan, itu pertama, yang kedua, total reality, realitas sosial, total, jadi, dunia ini, ada realitas fizikal, ada realitas metafizikal, yang beyond, meta ini, tidak semestinya, alam raih, alam, alam raih, alam kita, dah bisa dilihat, tetapi, di luar fizikal juga, bukan saya impikal, tapi di luar fizikal juga, nomor tiga, ilmu itu, ada, tipe-tipe ilmunya, ada hierarki ilmunya, ada ilmu yang penting, yang tidak penting, ada, ada value kepada ilmu, ada, nilainya, nilai baik, nilai buruk, apa, jadi, itu ada, jadi, pertama, kepercayaan, bahwa, dunia ini, dicipta oleh Tuhan, tidak terpisah itu, itu tahun ini, itu, semua ini, ciptaan Tuhan, kedua, realitas, terbagi kepada, yang bisa dilihat, ada, bisa dilihat, tetapi, ketiga, adalah, hierarki, tipe, dan value, dan, epistemologinya, nomor satu, the main source, source, apa, sumber yang pertama, yang utama, bukan, yang utama, adalah, Quran dan hadis, nomor dua, point of research, ini, di mana, ada perbedaannya, ya, di mana, kita masuk, itu, tidak sepenting, tujuan kita masuk, jadi, tidak semestinya, bermula, ini, ada perbedaan, tidak bermula dengan hadis, dengan Quran, bisa bermula dengan satu, pengamatan, tetapi, point nombor tiga, filtering of the truth, filtering apa ya, penjaringan, tapisan, penjaring, penjaring, kebenaran itu, lewat, Quran dan hadis, di mana, kita bermula, teori data, di luar Quran, di dalam Quran, di dalam hadis, di dalam hadis, itu, tidak sepenting, penjaringan, lewat, Quran dan hadis, jadi penjaringan, kebenaran itu, masih Quran dan hadis, kenapa, karena kita percaya kepada, bahwa dunia ini, dicita oleh Tuhan, yang keempat, yang sering tidak diangkat, adalah integritas, peneliti sendiri, jadi, kalau kita mempercaya, sesuatu kebenaran, kita juga harus lihat, penelitinya, bisa percaya atau enggak, itu kan, karena kemarin, di Amerika saja, FBE itu, ditangkap itu, yang mereka percaya, bertahun-tahun, rupanya mereka, dia juga membuat, pencikeraan itu kan, jadi, kintegritas peneliti itu, menjadi penting, untuk kita faham juga, baiklah, ini yang, yang slide, seterusnya, kita ada, ada buku dalam, Social Science Research Methodology, ada lagi online, kalau enggak salah, ada juga, yang, kita bisa share, tapi ini, Islamik, yang kita bangunkan kemudian ini, baik, seterusnya, dan, ucapan saya, terima kasih, wassalam, saya, apa ini, silakan datang ke, pusat studi kami, kelihatan, ke Pulau Pinang, ke Malaysia, kami pusat studi yang, tertua di Malaysia, sebetulnya, sekian, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Prof. Dr. Muhammadiyah, dan Muhammadiyah, Rifani Bustami, atas paparnya, sangat, mengenai, para, paradigm, para 5 research, dan juga, mengenai strategi, betul, semoga, akan menjadi, motivasi, bagi kami, para peserta pemula ini, bagi para mahasiswa, program Pakistah Salajannya, di dalam menyelesaikan, disertasi, tesis, tesis mereka, agar bisa, menentukan, research apa, yang akan, dilakukan nanti, bagaimana, memilih, paradigma, research yang akan, dikembangkan, tanya, para peserta, webinar sekalian, para, hadirin, kita menemukan, ada, sesi tanya jawab, disini, akan, dibuka, sesi pertama, nanti kalau, ada waktu, masih ada waktu, kita buka sesi yang kedua, untuk sesi pertama, kita buka, untuk tiga pertanyaan, tiga pertanyaan, tiga pertanyaan, tiga pertanyaan, silakan, Bapak Ibu, peserta webinar, bisa menanyakan, bisa raise hand, atau ketik, di, forum chat, jadi, silakan, Bapak Ibu, untuk menanyakan, mengenai, tema riset, atau strategi riset, atau Bapak Ibu, sudah mempunyai, rencana riset, mempunyai, tema-tema tertentu, tetapi, belum bisa, mendapatkan, kejelasan, bagaimana, strategi, yang akan, dikembangkan, untuk, mengembangkan, sebab itu, Bapak Ibu tersebut, silakan, kami buka, untuk, penanya pertama, mungkin, Ibu Ina, ada pertanyaan, oke, untuk mengawali, untuk mengawali, masih malu-malu, para peserta kita, para peserta Wibnar, masih malu, oh ada yang bertanya, ini dari, dari mahasiswa MM, Ibu Tri Hidrah, Bapak, silakan, pertanyaan langsung Bapak, itu kan dari, lima masyarakat ya, metode, itu apakah, kita bisa, mengkombinasikan, atau misalnya, masyarakat, A dengan B, atau, kita harus, milih salah satu, atau, dari sekian banyak itu, contohnya, misalkan, deduktif, bisa dengan Islam, tapi ada juga, yang misalkan, tidak bisa sama sekali, induktif, dengan deduktif, seperti itu, kurang lebih, pertanyaan seperti itu, terima kasih, terima kasih, mungkin, saya, ringkaskan, apakah, kempas terketegi itu, harus dilacakan, satu persatu, atau bisa, dikombinasikan, oke, untuk pertanyaan kedua, atau, akan langsung dijawab, Prof, Rifani, saya tampung dulu ya, untuk pertanyaan kedua, silakan, ini kesempatan menarik, bagi Bapak-Ibu sekalian, untuk mendalami, riset, yang akan Bapak-Ibu kembangkan, silakan, oke, sambil menunggu, penanya berikutnya, mungkin, Prof, bisa menurunkan, pandangan, apapun, saya langsung lagi, atau ke mana, saya langsung lagi, saya jawab ya, eh langsung, silakan Pak, terima kasih, Terima kasih, saya bagus, satu pertanyaan, yang sangat penting, yang sangat bagus juga itu, apa ini, dari, apa, dari satu, pertanyaan, dari saudara, MM, di Ajarah, gitu ya, dia pertanyaan, sama ada, bisa kabung, jawapannya ya, jawapan yang mudah, ya, bisa digabung, dan, apa namanya ini, kalau, apalagi, di, 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 di tahap, peringkat pasca sajana itu, ada yang pakai mixed method, ya, bisa digabung, nah, mungkin, bisa, saya lanjutkan sedikit, mungkin, kalau ada, ke, kebiasaan, kita, asosiasikan, inductive itu, dengan, kualitatif, didaktif itu, dengan, kuantitatif, ya, sebetulnya, tidak terbatas, seperti itu, kita bisa lakukan, didaktif, hypothesis testing, dan sebagainya, lewat, kualitif juga, itu juga, bisa dilakukan, cuma, apa namanya, itu tergantung, apa namanya, bidangnya, tergantung juga, instrumennya, ya kan, jadi, tidak semestinya, kita buat, kita lakukan, kualitatif research itu, harus inductive, atau abductive, atau retroductive, ia tergantung, research, design kita, bagaimana, jadi, kalau kita gabung, beda, beda lagi, jadi, contohnya, kita mau, tadi saudara, tadi bilang, tanya, bisa tak, strategi Islam, yang Islamnya, jadi didaktif, betul, banyak Islam, banyak penelitian Islam, menjurus kepada, didaktif, kerana banyak, berfahaman, bahawa, harus bermula dengan, Quran dan hadis, ya kan, jadi, apabila kita bermula dengan, Quran dan hadis, maka, seringnya, yang akan muncul itu, adalah didaktif, kerana ada, ada sesuatu, yang kita pegang, dan kita menguji, melihat, gitu kan, tetapi, tidak semestinya, kan, jadi, kita bisa, kalau kita mau, melakukan begitu, silakan, jadi, Quran, Islam, sebagai permulaan, ini didaktif, itu sebagai, apa namanya, research pertama, jadi, itu bisa, jadi, sequential research, sequential research, ini apabila kita menggabungkan, dua, mixed method, yang quantitative, dan qualitative, jadi, daripada Quran dan hadis, kita kembangkan konstruksi, atau hypothesis, kemudian, kita test hypothesis tersebut, dan kita ada penemuannya, dan penemuannya, kita bisa, lakukan, apa, interview, itu qualitative, interview, itu qualitative, jadi, dari interview itu, kita dapat, qualitative research, itu inductive, jadi, qualitative inductive, itu bisa dapat, penjelasan bagaimana, so, dalam, itu dinamakan, sequential, explanatory research, di sequence, ada sequence, kuantitatif dulu, kemudian, kualitatif, kemudian, dan tujuannya adalah, kualitatif itu, menerangkan yang kuantitatif, ya, kualitatif itu, memperjelaskan kuantitatif, jadi, kita bisa mula dengan, staji pendelit, 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 pendelit Islam, kemudian, 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 daripada test, kita ada penemuan, penemuan itu, kita buat kualitatif, untuk perjelasan, jadi, contohnya, kita ke pesantren-pesantren, menggunakan, satu management Islam, kita bangunkan, satu management, model, management, Banten, Islam, gitu kan, daripada, siapa ada di Banten itu, Sunan Kali, Sunan Maulana Hassanuddin, Sultan Maulana Hassanuddin, itu dia, karena pemikiran Islamnya ada kan, malahan, Sultan Aging Tertayasa itu, itu pahlawan, pahlawan Indonesia yang satu-satunya, yang ulama, yang juga pahlawan, kan, itu juga pemikiran, itu kita bisa kembangkan, pemikirannya, kemudian, test melalui, satu, quantitative research, kemudian, kita adakan qualitative, jadi, bisa dua, yang bergabungan itu, itu juga, bisa jadi luar biasa, itu jadi, penemuan, tentang, pemikiran, management, pemikiran, ekonomi, Sultan Aging Tertayasa, ya kan, itu, dan belum ada, literature yang menggunakan konsep itu, untuk, UMKM contohnya, kan, itu bisa dikabungkan, itu bisa jadi sesuatu yang, penemuan yang baru juga, ya kan, begitu jawabannya, ya kan, Pak Cik, mengupangnya, atas, pencerahannya, ya, pandangannya, bahwa, ternyata, dari, kelima, ya, paradigm, paradigm, paradigm tadi, itu bisa digabung, untuk mendapatkan, kualitas, risk yang lebih bagus, dan, diberikan contoh, riset-riset islami, bisa mengembangkan, bagaimana, suatu konsep itu, diterapkan, pada lingkungan islami tentu, seperti persantren, oke, selanjutnya, ada pertanyaan, dari, mahasiswa, magister management, Ibu, Devini, Kartika Sari, silahkan Ibu, memberikan pertanyaan langsung, kepada, Prof Rifani, silahkan Bu, silahkan Bu, Pak, Pak, silahkan, mungkin, ada kendala, sinyal ya, mungkin, sinyalnya terlalu lemah, oke, saya, bacakan saja, bacakan saja, Pak, seperti, metamorfosis, ada beberapa, wujud, nah, untuk, menaikkan penjualan, ada beberapa, cara, seperti, iklan di media, sosial, dan influencer, influencer media sosial, sebenarnya, untuk zaman sekarang, cocoknya, yang mana ya, Pak, menggunakan influencer, apa iklan saja, kira-kira begitu, Prof, pertanyaan dari, Ibu, Devin, Kartika Sari, silahkan Prof, untuk memberikan, tanggapan, atau, Ibu memberikan tambahan sendiri, silahkan Bu, untuk menambah pertanyaan, silahkan, ini, Ibu Devin, sudah muncul di, layar kami, iya, Pak, halo Pak, silahkan, ya, lo, iya, masuk ya Pak ya, masuk, 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 iya Pak, jadi, pertanyaannya, untuk meningkatkan, penjualan gitu kan Pak, sekarang ini kan, di media sosial, banyak menggunakan, influencer, sama iklan-iklan gitu ya Pak, sebenarnya, di jaman sekarang tuh, untuk meningkatkan pemasaran, bagusnya itu, menggunakan, influencer, vlogger gitu, atau cukup iklan saja, di media sosial aja gitu Pak, seperti itu dulu ya Pak, terima kasih. Jadi, sepertinya ini, Ibu Devin, ini mempunyai, seprojek, untuk, tesisnya Bu ya, bagaimana meningkatkan, apa, penjualan, apakah melalui influencer, atau iklan, berdekat teman-teman, yang paling bagus, untuk diterapkan. saya ingat, apa nama ini, ini pertanyaan, yang sangat, relevan, di dunia, maya sekarang ini, karena, influencer itu, luar biasa, ya kan, punya, dampak, ke, pemikiran, dan, perilaku manusia itu, yang agak, luar biasa itu kan, jadi, ini pertanyaan, yang sangat, kontemporary, kan, saya ingat, jawapannya, saya beri jawapan, tiga, tiga jawapannya, pertama, dalam, pemahaman, sebuah iklan, saya, ini, saya, suka, pemikiran, J. Abraham, J. Abraham, dia ada beberapa, orang lah, J. Abraham, apa ni, Michael Porter, dan sebagainya, J. Abraham, dia, mengusulkan, sama ada, kita mahu tahu, ada dampak, atau tidak, sesebuah, saluran, saluran, saluran iklan, yang kita harus, mengumpul data, ya, kita harus mengumpul data, jadi, mengumpul datanya, bagaimana, mengumpul datanya, lewat, sesuatu, tindakan, jadi, jadi, harus menguji, jadi, bilangkan gini, contohnya, kalau kita memakai influencer, influencer gini, kita cobalah influencer, baik, kita coba influencer, influencer A, influencer B, influencer C, kemudian, kita coba, iklan biasa saja, coba, gitu kan, jadi, kita ada empat, contohnya kan, influencer A, influencer A ni, yang, ini, mereka yang, emak-emak, emak-emak, ya kan, influencer B, apa na, yang, apa namanya, mereka yang di, yang modern, modern, apa na, apa, cewek-cewek modern, influencer, yang ketiga ini, yang, apa, kayak, apa, dari, anak santri, gitu kan, tiga influencer, kita coba, tiga-tiganya, yang keempat, yang biasa, jadi, kita lihat, keempat-empatnya, kita coba, kemudian, kita tahu, ini, bagaimana, itu, bagaimana, saya kenal, saya menjawabnya, dengan perspektif, penelitian, kita coba, yang mana dahulu, jadi, kalau produk ini, influencer ini, hasilnya lebih bagus, produk ini, hasilnya, influencer begitu, lebih bagus, jadi, meski saya, saya memberi, apa namanya, empat, lima paradigma itu, saya bilang, pengumpulan data, tetap penting, untuk kita tahu, dampak, sebuah strategi, dalam management, ya, jadi, dampak, sebuah strategi, dan management itu, ada, apa, perspektif, penelitian, di dalamnya, jangan kita buat terus, kita, ya, ya, udah, gitu saja, kan, jadi, kita ada, testing, harus test, jadi, kita test, jadi, saya mungkin, tidak menjawab, secara langsung, pertanyaannya, tapi, saya mengusulkan, ya, mensarankan, jawapannya, dijawab, melalui, data, dan datanya, mempunyai, pendekatan penelitian, jadi, kita ini, sebagai lulusan, S2, S3, mempunyai, kekuatan ilmu, di dalam, penjelasan, pemberian, solusi, ke sebuah, bisnes baik, WKM baik, ekonomi baik, jadi, dan, dalam konteks, ini, dalam konteks, kita bisa, uji, kan, uji, dan kita bisa dapat, hasilnya, dan, hasilnya, bisa dalam satu bulan, dalam satu tindakan, jadi, ini, kita bisa, lakukan sedikit, penelitian, di dalam, pertanyaan yang tadi, yang mana, lebih bagus, karena pertanyaan, arti itu, adalah, yang mana, lebih bagus, yang mana, lebih bagus, jadi, jawapan saya, ciptalah, satu, penelitian, yang bisa dilaksanakan, lewat, satu, apa namanya, model, di mana, atau desain, penelitian desain, yang mana, bisa diuji, dan kumpul data, kemudian, kita bisa jawab, lewat data, dia kan, itu, betapa, jawaban saya, disini, oke, terima kasih, Prof, atas, pada, dari, dari, tadi, fokus kita, adalah pada data, data, nanti, yang akan memberikan, gambaran, bagaimana, kebenaran, atas fenomena itu, bisa diungkapan, itu, Prof, ya, kira-kira, dengan metodologi, yang tepat, oke, saya, sebelum menuju, pada, penanyaan berikutnya, saya, ada pertanyaan, Prof, menghadiri, teman-teman, mengenai, 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 metode, dedukti, dan indukti, bagaimana, kita, menampilkan, kedua, paradigma, itu, dalam, proyek, serta, dalam, status, kita, apakah, ciri, kejari, masing-masing, berdekatan tersebut, itu, ditonjolkan, ditekankan, pada, latar pekan masalah, atau, pada, urean metodologinya, atau, pada, mungkin, pada, sekses, babab yang lain, gitu, Prof, jadi, untuk, menunjukkan, kiri, bahwa, riset saya, dalam riset, dengan, paradigma, identif, atau, riset saya, dalam riset, dengan, paradigma, identif, itu, penekanannya, pengungkapannya, itu, lebih diutamakan, di, latar belakang masalah, bab satu, atau, kemudian, di babak berikutnya, teman-teman, di, pada, bagian, chapter, mengenai, metodologi penelitian, nah, itu, jadi, teman-teman, ini, sebetulnya, mulai tertarik, mulai tertarik, menggambarkan, para khidma, yang mulai berakhir, pada, persisita, terima kasih, Pak Agus, ini, pertanyaan sangat relevan, apabila kita menulis, satu, sebuah tesis, ataupun, sebuah, laporan, laporan penelitian, ya, jawabannya, bisa ada dua, di situ, seringnya, apa nama, praktik yang biasa, di dalam metodologi, karena ini adalah, berdiskusi tentang metodologi, jadi, di bawah, bak metodologi, di situlah kita diskusikan, tentang paradigma, ataupun, strategi, ataupun, apa nama, filsafatnya di situ, di bawah, bak metodologi, ya kan, itu, jawapan pertamanya, itu yang, praktik yang bahasa, professional practice lah itu, di bawah, metodologi, karena ini, di paradigma ini, adalah paradigma tentang metodologi, jadi, di bawah metodologi juga, ada pun, buat, di bawah, permasalahan, permasalahan, permasalahan penelitian, ya, itu, bisa diletakkan di bawah, bab dua, bagaimana maksudnya, jadi, selama ini, penelitian-penelitian, sebelum ini, fokusnya, lebih kepada, induktif, contohnya, atau, lebih prediduktif, jadi, gap, gap sama ya, maksudnya, gap, 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 researchnya, adalah, metodologi gap, adalah gap metodologi, kan, jadi, selama ini, penelitian, atau literatur, ataupun, apa, studi-studi sebelum ini, sering, fokus, menggunakan, pendekatan, metodologi, didaktif, contohnya, dengan, menguji, hipotesis, hipotesis, ini, dan hipotesis itu, tetapi, kurang induktif, contohnya, jadi, ini, bisa dijadikan, satu, analisis, gap, iaitu, metodological gap, ada gap, juga ada, lima jenis gap, di situ, salah satunya, metodological gap, jadi, ini, bisa dibangunkan, sebagai satu, justifikasi, di dalam, penelitian kita, bahwa, ini, belum diteliti, dari perspektif, induktif, jadi, contohnya, kalau lah, kita bilang tentang, apa, transformasi ekonomi, perkotaan, transformasi ekonomi, perkotaan, jadi, sering, ini, tadi, apa nama, itu bagus, saya bilang tentang, Bengkulu, jadi, dalam, diskusi saya dengan, teman-teman Bengkulu, mereka juga bilang gini, dan kebetulan, saya juga, di tempat yang lain, yang, yang, yang bukan, di dalam kota besar, jadi, banyak yang, baik, baik di, di Sulawesi, baik, baik di Sumatera, baik, bahkan di, 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 apa nama ni, Papua, baik, banyak mereka bilang, model-model, perubahan, pembangunan, ekonomi, kota itu, sangat Jakarta sentrik, sangat Jakarta sentrik, ya kan, jadi, belum ada lagi, perspektif, yang, dibangunkan, dari, pesisir, belum ada lagi, perspektif, yang dibangunkan, yang di luar Jakarta, ataupun, didominasi oleh, yang, didominasi oleh, kota besar, jadi, di situ, bisa dijadikan, sebagai satu, research gap, ataupun, dalam, methodological gap, yang bisa, dimasukkan, dalam, bab dua, ataupun, bahkan, bab satu, kalau mau, saya pernah lihat, diskusi, methodology, dalam bab satu juga, saya pernah lihat, meski bab satu itu, terlalu tipis, untuk dijadikan, satu, apa nama ni, satu, kupasan, methodology, tapi ada juga, jadi, kalau lah ini, dijadikan sebagai satu, research gap, yang, bersifat, methodology, kekat, maka ini, bisa dimasukkan, di bawah, permasalahan kajian, ataupun, problem statement, yang gitu, kan, itu, makanya, bisa dalam chapter, yang di luar, chapter methodology, latar belakang, di tempat kami, latar belakang, chapter, latar belakang, chapter, introduction, letro, kita bakal, ya, ya, baik, terima kasih, jadi, menambah keselasan, ketika kami, nanti akan, mengembangkan, research project kami, dan ini, banyak nih, mahasiswa-mahasiswa, dari S3, S2, ya, yang mulai tertarik, untuk mengembangkan, multi paradigma, research ini, mungkin, mereka ingin, mendapatkan, ilmu yang baru, ya kan, jadi, jadi, beberapa waktu lalu, juga kami, meng-supervisi, beberapa asiswa, yang sudah mulai, mengatakan palitatif, jadi, tidak, terfokusannya, pada saksi paradigma, nanti akan, bisa menghasilkan, banyak ilmu, oke, untuk satu pertanyaan terakhir, di sisi ini, ada, ada banyak, banyak chat, luar biasa, banyak sekali, disini, saya masih punya waktu, saya masih punya waktu, silakan, kalau masih punya waktu, kalau masih punya waktu, saya akan, bacakan, atau mungkin, untuk menanya berikutnya, yaitu, Bapak, Bildan Hanif, silakan, Bapak, Bildan Hanif, untuk, menyampaikan sendiri, pertanyaannya, kepada, Prof. Rifani, silakan, ya, mengambil, bagaimana, bagaimana, mengambil, Nah ini Cukup dengar Foto Bagaimana Dan apakah Adalah Oke Bapak Apakah Jadi saya baca disini Seperti apa bentuk data Seperti apa Bentuk data Seperti Harus kita gali dalam Paradigma adaptif Ketika kita menempatkan diri Di posisi atur sosial Terutama data untuk menggali Faktor emosi yang dirasakan oleh Atur sosial apakah foto dan Video juga bisa Dimanfaat dan bagaimana Pengelolaannya saya jawab dulu Apakah yang Apakah ada jumlah minimal atau sosial Oke pertanyaan sangat bagus Abductif Abductif Oke Saya langsung jawab Yang pertama ya Jadi Abductif Abductif pertanyaan Tentang Abductif Abductif ini Apa namanya ini Ini dimana kita Kadang-kadang Kekeliruan Muncul Bahawa Apabila kita Terjun di dalam Dunia Atur sosial Kita bisa langsung Memahami Atur sosial Jawapannya tidak Kita perlu Bertanya sama Atur sosial itu Atau pelaku itu Kita Maksudnya Kita harus Tanya Saat bapak Memulakan bisnes ini Apa yang Difikirkan oleh bapak Saat ibu Memikirkan Untuk memasarkan Produk ini Apa yang ibu Fikirkan Itu kita harus Selami Pemikiran mereka Emosi mereka Dan juga Emosi pemikiran itu Bisa berubah juga Jadi kita ini Sebagai Interviewer Penemu Duga Bapak 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 Itu Mempunyai Ke Apa ini Queerosity Penasaran yang Sangat tinggi Tetapi Kita tidak Menggunakan Bahasa kita Kita bisa bertanya Kita tidak Menggunakan Bahasa kita Kita biarkan Bahasa mereka Yang menceritakan Apa yang Relevant Apa yang tidak Atau mereka bilang Oh itu tidak penting Bagi saya Itu tidak apa-apa Jadi Apabila kita Pengelolaannya Kita bisa ada Konstruksi kita sendiri Tidak apa-apa Tetapi Kita harus tanya Apakah Pandangan Apakah Perasaan Apakah Pengalaman Bapak Ibu Saudara Saudari Tentang Hal ini Jadi Tentang pertanyaan Tentang gambar Ataupun video Jangan kita Yang interpretasikannya Mereka yang Harus interpretasikan Video Foto ini Kalau kita Interpretasi Foto Atau video ini Dan ini Banyak Terjadi dalam Analisis Ini sudah jadi Indaktif Indaktif Kita menggunakan Kacamata Kita sendiri Tadi Usha langsung pakai Kaca Apa namanya Pembesar Kanta Pembesarnya Sendiri Ini Tidak ada Kanta Pembesar Dan sebagainya Ini Langsung kepada Aptor Sosial Jadi Pemahaman Dunia Langsung Kita culik Mereka Langsung Kita Tanya Tanya Apakah Yang Mereka Alami Apakah Konstruksinya Konstruksinya Bukan Kita Kita Bisa Tanya Konstruksi Kita Yang kita Ada Dari Menemui Teori Teori Baru Dengan Yang Asli Kan Jadi Ini Kan Paradigma UMKN Banten Bagaimana Gitu Kan Apa Namanya Dan Ini Dari Ator Ator Sosial Banten Sendiri Kenapa Mereka Mempunyai Paradigma Begini Jadi Ini Kekuatan Kekuatannya Abaktif Di mana Teori Itu Adalah Teori Daripada Ator Sosial Sendiri Bukan Teori Kita Jadi Foto Yang Kita Fikirkan Releben Mungkin Tidak Releben Atau Interpretasi Kita Tentang Foto Itu Bukan Interpretasi Ator Sosial Jadi Kita Harus Balik Kepada Ator Sosial Untuk Memahami Konstruksi Mereka Jadi Kalau Ada Contohnya Oh Merah Itu Lambangnya Kekuatan Keperanian Apa Gitu Kan Itu Sangat Indaktif Ataupun Didaktif Kan Kerana Kita Selalu Tau Saya Asalnya Saya Orang Banten Tetapi Di Dalam Dunia Badui Bukan Merah Itu Bukan Maksudnya Gitu Merah Itu Interpretasinya Lain Kan Agar Orang Badui Itu Biru Bagaimana Hitam Bagaimana Badui Dalam Juga Ada Pandangan Yang Beda Warna Pemanaan Warna Itu Beda Jadi Kita Harus Tanya Orang Badui Pemanaannya Bagaimana Itu Kan Apa Namanya Ini Jadi Jawapannya Foto Dan Video Itu Bisa Dipakai Tetapi Harus Tanya Mereka Mereka Yang Interpretasikan Foto Dan Video Itu Ataupun Kenapa Pakai Waju Begini Kenapa Beli Ini Kita Beri Pemanaan Begini Mereka Kena Teman Saya Beli Saya Beli Gitu Itulah It's About Relationship It's Not About Product It's About Relationship Jadi Kalau Marketing Relationship Dengan Marketing Product Product Jadi Ini Hal-hal Yang Kita Bisa Menemui Kalau Kita Pakai Adaptive Research Apakah Jumlah Minimal Jumlah Ini Pertanyaan Yang Sangat Penting Juga Dan Saya Sering Dengan Mahasiswa Saya Ada Penulisan Daripada Social Science Research Council Dera UK Memberi Pandangan Jadi Kalau Adaptive Itu Prinsip Yang Paling Utama Dalam Adaptive Research Qualitative Research Juga Sama Saturation Point Titik Saturasi Di mana Kita Bertanya Terus Tetapi Apa Yang Kita Temui Adalah Pola Corak Eczema Jadi Kita Bertanya Apakah Kenapa Kenapa Belanja Uang Sekian Banyak Tidak Belanja Lebih Pada Itu Kita Tanya Kita Temui Ada Lima Pola Lima Pola Pertanyaan Dan Kita Terus Bertanya Ada Lima Pola Saja Di situ Kita Bisa Berhenti Tetapi Kita Mau Angkanya Berapa Bagi Saya Bagi Saya S3 Yang Lulus Sama Saya S2 Ada Lebih Pada 20 Orang S3 Ada Lebih Pada 20 Orang Saya Rekomendasi Sarankan Lebih Pada 30 Interview Kenapa Kita Mereka Lebih Pada 30 Biar Temuan Yang Banyak Dan Tidak Terbatas Pertemuan Yang Beberapa Saja Jadi Saya Rekomendasi 30 Ada Ada Yang Kaget Kalau 30 Itu Tetapi Tergantung Research Nya Juga Tergantung Research Nya Jadi Kalau Research Nya Hanya Ada 12 Orang Saja Itu Sudah Population Ini kan Isu Sampling Persampelan Itu Ini Diskusi Yang Medali Tentang Persampelan Ini Tergantung Persampelannya Tergantung Populasinya Juga Tetapi Kalau Saya Secara Umum Karena Populasinya Bisa Sampai Ribuan Silahkan Habis 30 Sudah Cukup Untuk Menemui Sesuatu Penemuan Yang Sangat Kaya Yang Bisa Bisa Jadi Benteng Sewaktu Pengujian Begitu Saja Perjawapan Saya Untuk Ini Pertanyaan Ini Biarkan aktor sosial yang bercerita sendiri kita tidak menggunakan kita hanya mengkonstruksikan apa yang kemudian mereka jawab dan kita menghentikan proses investasi kita manakala kita sudah menemui ini ada pertanyaannya masih ada waktu untuk menjawab bagaimana oke dan ibu Desvi Mahdiah kita tidak melihat pada pesnya mungkin pacarnya tempat-tempatan sesuai namanya ibu Desvi Mahdiah dari mahasiswa magister manajemen silakan ibu untuk menyampaikan jadi kepada Prof atau nanti kita bacakan manakala sinyalnya 3 Agus silakan Bu Desvi ya terima kasih Bapak Pak izin bertanya tadi kalau nggak salah saya nangkapnya on-camp bu biar biar kita bisa mengenal gitu ya Mbak Pak saya lagi di luar di sini sudah bisa on-camp Oke Bapak ini saya tadi kan melalui penjelasan Prof itu tadi saya sepertinya menangkap kalau Bapak bilang itu sudah tertutup itu bisa dibilang dunia ini memiliki keteraturan dan ada polanya kayak gitu Nah saya mau tanya jenis pola keteraturan yang dimaksud itu contohnya seperti apa ya Pak ya Terus pernah nggak melakukan dalam melakukan peneliti itu menemukan anomali kayak gitu polanya nggak teratur kalau misalnya ada bentuk polanya itu yang nggak teratur itu seperti apa Terus saya mau bertanya lagi Pak misalnya nih kan kalau misalnya nanti saya mau tesis bentukannya itu adalah kualitatif Nah itu kan kita untuk melakukan wawancara terhadap pimpinan di sesuatu perusahaan Nah untuk menentukan pimpinan yang akan kita wawancara ini berapa orang dan siapa yang dituju itu caranya seperti apa ya Pak ada ada literasinya atau SOP nya atau emang rekomendasi pembimbing atau seperti apa Pak Terima kasih oh ok ok ya itu ada ada saya ingat ada tiga putaran di situ pertama tentang keteraturan jadi ya order the world ada order jadi itu yang dimaksudkan dalam mazhab mazhab ini atau paradigma paradigma ini ialah konsumsi mereka tentang realitas sosial ya realitas sosial itu mempunyai keteraturannya jadi itu asumsi sangat penting jadi maksudnya orang bertindak itu ada 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 apa namanya ada pola-pola tindakan mereka ya mereka kalau bisnes ada pola tindakan ada corak tindakan itu ya jadi kalau tidak ada corak tindakan itu maka asumsi untuk menemui corak-corak itu tidak jadi benar kan jadi kalau kita mahu tahu corak-corak atau pola-pola tindakan tersebut jadi apa aja contohnya jadi kalau apa namanya bisnes seringnya kalau bisnes lokal apa namanya pembekalnya lokal itu coraknya contohnya lah itu persumsinya contohnya ya kalau apa namanya tetapi kemudian bertanya ada anomaly itu persumsinya kan ada anomaly sekarang sudah ada sudah ada Lazada sudah ada Shopee kan jadi pembekalnya mungkin pembekal sama ya macam dia berhasil kita ya sepplayer 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 lebih banyak dibahami lagi sepplayer tidak semestinya terbatas di dalam apa namanya Pulau Jawa-nya bisa dari Apa nama Diaoling China Ataupun Shanghai China Mereka malah bisa Bekal lebih bagus lagi Kaos-kaosnya murah lagi Itu kan Tidak ada hukus Mengukas Tidak ada hukus lagi Itu cara membunuh bisnes itu Cara membunuh bisnes lokal itu Dan hukusnya tidak ada Jadi gergasi-gergasi besar Membunuh bisnes lokal Jadi ini Menemui anomali yang baru Jadi kita lihat Pola-pola yang lama ini Sudah ada Yang dulu kita lihat Pembekal suppliernya Ada yang berdekatan Jadi contohnya saya di Banten Suppliernya ini dari Jogja ataupun dari Surabaya Bandung Itu kan Baju lah kan Ataupun Saya di Lampung Apa nama ni Apa Apa Pembekal Kopinya Dari Bengkulu Atau Bengkulu Bantung Setelah siapa yang klaimnya itu kan Jadi itu sudah mungkin Tidak benar lagi Sudah tidak jadi Ada anomaly kan Jadi itulah yang Menjadi Salah satu penelitian Kalau dahulu ada Asumsi Bahawa begini Coraknya begini Itu kan Bidaktif Tetapi Kemudian ditemukan Anomaly yang baru Jadi Contohnya Apa namanya Yang bersama saya baru hadir Mas Recording in progress Pemilih Calon Ada anomaly yang baru Ada anomaly Calon dari DPD DPD itu Dari Komen 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 itu bisa dapat 2 juta Ya kan Suara Di Jawa Barat Gak ada siapa Bisa tandinginya PKSnya 1,6 juta Itu kan Nah itu sudah ada Anomaly yang baru Dan Komen ini Bukan dari Barat Patai Bukan dari Barat Patai Itu bisa dapat Itu sudah Anomaly yang baru Nah ini Hal yang baru Ditemui Anomaly yang baru Kalau saya Mau meneliti Di manajemen Manajernya Itu siapa yang harus Saya wawancarai Apakah dari Rekomendasi dosen Atau kriterianya Apa Oke Saya akan Jadi wawancara Siapa mau kita Samplekan Misalnya Interview Kita mau Interview Siapa Siapa Dosen Ataupun Dari apa Tadi Rekomendasi Yang rekomendasi dosen Atau Ditentukan dari Perusahaannya Atau kita punya Kita punya Oke Tiga Tiga Saya Kalau mengajar Methodologi Kepada Mahasiswa Di UAS Semuanya Pasal Sajana Jadi Disclaimer Saya mudah Jadi saya jawab Yang pertama Apapun Tanyalah Dosen Kamu Tanya Dosen Kamu Balik Dosen Kamu Dosen Anda Janganlah Mendahului Dosen Anda Jumpa Guru Guru Kita Guru Mursyid Guru Promoter Kita Tanya Mereka Jadi Saya sering Gitu Jadi Aman Jawapan Saya Itu Tetapi Kalau Saya Tidak Aman Jawapan Saya Jawapan Saya Jawapan Kedua Kedua Sama Adakah Perusahaan Yang Berikan Ini Kebetulan Mas Hanif Ada Di Sini Mas Hanif Melaliki Tentang Apa Namanya Community Learning Center Institusi Yang Didirikan Oleh Pekerjaan Migrant Tetapi Listnya Dikasih Oleh Pemerintah Pemerintah Dekati Maka Itu Bisa Jadi Masalah Kemudian Kerana Itu Ada Bias Jadi Kalau Sample Dikasih Oleh Orang Lain Mungkin Orang Lain Itu Mau Memastikan Bahwa Survey Itu Mendukung Password Ini Bukan Password Itu Jadi Survey Kita Hasil Salah Jadi Kita Percaya Betul Betul Kemudian Kita Coblos Mengikut Hasil Survey Itu Jangan Begitu Literasi Kita Harus Lebih Tinggi Ini Jawapan Saya Yang Kedua Jawapan Saya Yang Ketiga Ketiga Ini Yang Paling Penting Dan Metodologi Iaitu Apabila Kita Lakukan Purpose Sampling Purpose Sampling Ini Dan Kualitatif Bergantung Kriteria Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Research Kita Rumusan Research Apada Indonesia Jadi Kerana Temuan Kita Nanti Atau Dapatan Kajian Temuan Kajian Kita Harus Bisa Menjawab Rumusan Atau Pertanyaan Research So Your Findings Must Be Able To Answer Your Research Question Or Research Objektif Maka Temuan Kita Kan Jawapan Itu Daripada Wawancara Wawancara Kita Haruslah Mempunyai Kriteria Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Research Itu Asasnya Itu Basisnya Itu Tunggal Jadi Jangan Lari Pada Situ Kerana Dalam Selisif Ujian Nanti Kalaulah Tidak Bisa Dijawab Pertanyaan Research Rumusan Research Itu Sudah Lari Jauh Itu Sudah Tersasar Jauh Kompasnya Tetaplah Research Question Itu Rumusan 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 Masalah Rumusan Masalah Kalau di sini Rumusan Kesimpulan Rumusan Masalah Itu Menjadi Kompas Kepada Research Kita Jadi Wawancara Itu Menjawab Mencari Jawapan Kompas Itu Sebetulnya Jawapan Yang paling Tepat Tapi Kalau Saya Memberi Jawabannya Aman Tanyalah Promoter Anda Benar Memang Harus Ada Kesepakatan Dengan Kalau Tidak Nanti Terjadi Konflik Cara Kompas Ini Bisa Ada Persalahan Dengan Bersalahan Dosa Malaysia Satu Dicumpa Malaysia Ini Mau Sama Kalau Di Sini Juga Saya Mengajar Metodology Itu Dan Hantar Mahasiswa Dari Management Dari Komunikasi Saya Bila Simple You Go Ask Your Supervisor Tanya Saya Amat Terus Ada Satu Menarik Dari Anomali Terbuka Ada Sesuatu Hal Yang Luput Dari Cara Pandang Hitam Menarik Komeng Itu Menarik Sekarang Bagi Kami Sebetulnya Perlu Direses Ada Apa Dibatuk Semuanya Ketika Kita Kaitkan Dengan Kejadian Yang Lain Apakah Itu Bisa Menurut Masyarakat Yang Mulai Berubah Seperti Apa Terima Terlalu Membuka Wawasan Pada Kami Mengenai Termina Tadi Kita Masih Ada Beberapa Pertanyaan Apakah Dilanjutkan Banten 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 Seharusnya Sudah 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 Banten Bahasa Banten 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 Jadi Multi Multi Culture Dari Bapak Budi Hendaris Ini Beliau Adalah Masih Doktoral Ilmu Ekonomi Pak Budi Silahkan Untuk Menyanyakan Tanya Langsung kepada Prof atau mungkin nanti kami bantu silahkan Pak Budi Ya baik terima kasih Pak moderator izin perkenalkan saya Air Budi Hendaris dari PDIA eh terus terang sebelumnya saya lebih familiar ketika kita melakukan research dengan metode didaktif dan indaktif begitu ya Prof barusan Alhamdulillah bersyukur dapat penjelasan lebih bahwa ada paradigma yang lain yang bisa kita lakukan salah satunya tadi sudah dijelaskan adalah menggunakan paradigma retrospective begitu yang saya tanyakan pertama adalah jenis penelitian apa yang biasa atau bisa menggunakan paradigma retrospektif ini satu itu yang kedua adalah metode apa yang biasa digunakan dalam metode retrospektif ini untuk analisis dan yang ketiga saya yakin Prof berpengalaman sudah banyak ini penelitiannya mungkin dalam paradigma retrospektif apa tantangannya ketika kita melakukan paradigma petrospektif dalam perlindungan kita atau dalam institusi kita dan bagaimana cara mengatasi daripada pandangan tersebut terima kasih Prof Pak Budi ya tadi ya Pak Budi ya ini pertanyaan-pertanyaan yang yang sangat mahal ini saya retrodaktif ini sebelum saya teruskan tentang retrodaktif ya ada mahasiswa saya yang lakukan retrodaktif bahkan ada mahasiswa Indonesia yang lakukan penelitian dalam retrodaktif sudah sudah selesai pun dia sudah ke mana-mana juga ada itu sering ke mana-mana namanya Pak Budi Zakir Dr. Budi Zakir sekarang ini sebelum itu retrodaktif research ini ataupun paradigma retrodaktif ini bukanlah satu retrodaktif bukan satu research yang mudah dilakukan saya bermula dari situ dulu ya tetapi retrodaktif adalah satu research yang berani sekena satu research yang mau melihat tentang mekanisme sesuatu perubahan contohnya jadi saya beri contoh yang diteliti oleh beliau yang itu melihat dan meneliti tentang Universitas Muhammadiyah beliau melihat tentang bagaimana Universitas Muhammadiyah bisa sampai tahap internasional ya itu beberapa Universitas yang sudah capai dari yang kemarin sudah A sekarang istilahnya unggul ya termasuklah UMY dan UMS UM juga unggul tapi itu negeri ya apa namanya jadi penelitian itu akhirnya menemui tiga fasa perubahan ya tiga fasa perubahan dan setiap fasa itu bahasa sama bahasa kita ya bahasa ya bahasa ya bahasa ya bahasa maaf kalau saya sering bertanya karena inilah akibat kita ini karena selepas kita dijajah itu kita mengembangkan bahasa masing-masing padahal kita sudah bisa bahasa sama itu tiba-tiba kita bangunkan bahasa masing-masing untuk fasa tiga fasa yang berbeda dan setiap fasa itu ada mekanismanya jadi bagaimana dalam setiap fasa itu ada fenomenanya dan fenomena itu ada mekanismanya mekanismanya sama ya jadi model yang menjelaskan fenomena fasa tersebut mungkin fasa pertama pembentukan universitas fasa kedua stabilitas universitas fasa ketiga pengunggulan universitas contohnya begitulah jadi setiap fasa ada mekanismanya dan dibuat awalnya membuat studi banding diantara tiga universitas akhirnya begitu berat begitu berat kerjanya dia bilang bisa gak dua universitas saja dan apabila saya sebagai pembentukan yang promoter saya lihat memang penemuannya sudah banyak sekali dan sudah mencukupi untuk perbandingan studi banding studi banding studi banding kasus dua studi sudah banyak sudah cukup jadi kalau kita aplikasikan dalam konteks ekonomi atau konteks apa namanya bisnes ya kita bisa lihat di tahap yang mengerah lagi perbandingan diantara bisnes beberapa PT ataupun beberapa UMKM atau kita mau lihat perubahan bisnes yang berlaku di sebuah daerah atau di sebuah kecamatan atau sebuah provinsi atau sebuah kotak itu juga menarik dan kan saya juga lihat kalau Banten itu sebetulnya sudah satu kotak internasional kan sudah ada seperti World Trade gitu kalau di apa nama ni museum yang kemarin saya bersama Bu Ina bawa ke sana saya sudah ada bisnes yang dilakukan oleh orang Chinese oleh orang Arab ada orang-orang lain lagi ada industri-industrinya sendiri gitu kan jadi itu menarik sekali kalau dilihat dari perspektif fasa-fasanya jadi itu bisa kita lihat dan itu contohnya bisnes kan ada bisnes cycle kan dan akhir seringnya bisnes cycle itu kita bisa meneliti contohnya dalam 11 bisnes ini sebenarnya statistiknya 11 bisnes startup yang bermula itu hanya 5 akan survive bagaimana yang 6 itu bisa bermula dan dalam masa 1 tahun 2 tahun dia mati bagaimana gitu kan itu bisa jadi satu pertanyaan research dalam retrodaktif apa yang bisa jadi muncul dan mati dan kita bisa bangunkan satu teori menggunakan retrodaktif ini untuk menjadi apakah kekuatan asalnya apakah penyebab di bawahnya adakah modalnya budayanya apa lagi yang kita anggap sebagai real tadi kan yang jadi penyebabnya di bawahnya itu dan apa mekanisme apa yang terjadi apakah event-event yang diterbentuk daripada penyebabnya tadi daripada realnya kekuatan kekuatan apa namanya kekuatan modalnya kekuatan ilmunya contohnya kekuatan jaringannya jaringan sama ya kita ya itu kekuatan-kekuatan itu semua kekuatan belum dimanifestasikan lagi kan belum terjadikan kemudian apakah manifestasinya apakah yang dilakukannya itu kejadian-kejadian kemudian yang kita lihat dari situ bisa kita lihat dinamika mekanismanya jadi jadi kita bisa lihat fasa pertama bagaimana fasa kedua mungkin fasa pertama perah sebelum pembentukan sebuah bisnes kedua permulaannya sebuah bisnes kedua bisnes itu bisa hidup sampai dalam enam bulan satu bulan kemudian dia mati ini kasus-kasus bisnes yang yang gagal lah contohnya dan kita bisa lihat satu teori kegagalan bisnes serau orang lihat teori kejayaan sukses bisnes kita bangunkan satu teori kegagalan bisnes sebetulnya lebih banyak bisnes gagal daripada bisnes yang rugi itu statistiknya jadi apabila itu terjadi maka ada pemindahan kekayaan daripada bisnes kepada bank yang kayanya bank ya kan ataupun pembekal dan sekarang pembekalnya banyak dari luar negeri jadi investor jadi investor ya investor yang dapat jadi semakin kita membuka ekonomi kita semakin kita itu kekayaannya mengalir keluar daripada negara itu bisa jadi lah bisa jadi ini itu saya nggak tahu saya menjawab pertanyaannya tadi jadi memang retrodaktif adalah satu penelitian yang kompleks susah saya bilang tetapi hasilnya luar biasa kerana ini adalah penelitian yang berani ya dan menerangkan bahawa ini kita bukan penelitian yang dangkal yang cetek bahasa di sini yang shallow research is deep research ya and we go to explain the 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 behind fenomena ya ok tantangan tantangan ok itu pertanyaan bagus jadi sering sering kan dalam dalam satu analisis retrodaktif itu there's a generative mechanism there's also another contesting mechanism jadi sebuah organisasi itu tambah lagi bisnes persaingnya adalah apa na mekanisme menentang kontestasi itu juga bisa lihat kan jadi bagaimana sebuah bisnes itu apabila menghadapi kontestasi yang dari pasaran kontestasi daripada pemodal contohnya bisa mati dan itu terjadi pada banyak UMKM apalagi sekarang dengan digitalisasi penghilirisasi global bukan hilirisasi nasional hilirisasi global mereka tenaga global apa mana kuasa dan kekuatan kapitalis global menghilirisasi ke nasional itu tokoh-tokoh passion tokoh-tokoh apa manufacturing UMKM itu bisa mati kerana begitu kuat mereka datang itu itu contohnya tantangan yang terjadi juga dalam bisnes dan tidak mudah apalagi tanpa dokongan pemerintah lokal pemerintah pusat itu tantangan bisnes itu menjadi bahan bahkan sangat tinggi lah ya begitu jawaban saya buat pertanyaan yang tadi itu terima kasih atas jawabannya tadi kita masih mempunyai berapa dua pertanyaan mkm itu menjadi sebuah fenomena yang menarik di Indonesia karena apa pemerintah memang berusaha untuk mengembangkan memperkuat bagaimana ada menjadi salah satu tular ekonomi di Indonesia silakan kepada ini untuk menyampaikan sendiri langsung kepada profi secara terima kasih terima kasih terima kasih salat selamat siang ingin prof pertanyaan saya sama dengan yang di kolom chat saya membaca kembali ya kebetulan saya sebagai pelaku umkm perikanan yang fokus pada digital marketing maka dari itu saya mengambil magister manajemen dan insyaallah saya mengambil pemasaran prop fokusnya nah mohon sarannya prop ketika nanti akan melakukan penelitian tesis bagaimana cara kita mengkomunikasikan permasalahan data yang kompleks kepada pemangku kepentingan dalam hal ini UKM lain kan UMKM perikanan itu banyak ya prop ya terutama di daerah Banten gitu karena biasanya UMKM perikanan ini tinggalnya di kawasan pesisir dan mereka itu berada di kalangan maaf menengah ke bawah yang sama sekali awam prihau teknologi nah bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada mereka dan juga kepada instansi pemerintah terkait strategi pemasaran yang akan kita tawarkan kepada mereka untuk membuat UMKM perikanan khususnya naik kelas prop mohon saran terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini UMKM hanya kerana mereka biasanya awam berperihal teknologi dan bagaimana kita komunikasikan kepada instansi pemerintah kepada mereka untuk membuat UMKM naik kelas. Jadi ada dua komunikasi pertanyaan. Pemasangan data yang kompleks kepada pemangku kepentingan dalam hal ini UMKM lainnya kerana mereka biasa awam berperihal teknologi dan bagaimana kita. Jadi bagaimana mengkomunikasikan data yang besar, yang kompleks kepada pemangku kepentingan dalam UMKM. Artinya pemilik UMKM atau pemangku kepentingan ini banyak orang kan? Bukan satu orang kan? Instansi bro, pemerintah. Ini UMKM lainnya? Bagaimana cara UMKM? Ke UMKM yang pengetahuannya di bawah kita, karena kan rata-rata mereka itu menengah ke bawah dan tidak sekolah rata-rata. Untuk UMKM mereka kanan ya prop ya. Dan cara mengkomunikasikan ke pemerintah itu tentunya berbeda kan bro. Bagaimana cara mengkomunikasikan, cara komunikasi yang baik gitu. Pemilik ya, pemilik ya, pemisnis ya. Tapi dia lingkungan di bawah. Iya, lingkungan di bawah ya. Ini menarik. Karena cilikon itu di Banten juga kan? Iya kan? Cilikon maksudnya udang kan? Udang. Kota udang kan? Tapi sekarang sudah jadi lempeng bentong. Bentong ya. Ya kan? Impal bentong sekarang. Cervo, celibon. Cervo, celibon itu sekarang jadi factory, jadi tempat pabrik. Oke, oke. Banten, Bandeng, prop, canos-canos. Oh, Banten. Oh, Bandeng, Bandeng. Ikan Bandeng itu ya? Iya, sate Bandeng. Oh, Bandeng yang ada di Semarang itu? Iya, hampir sama. Oh, hampir sama. Di Banten. Di Banten, oke. Saya mau memahami konteksnya dulu. Oke. Pertamanya, kalau saya fikir dari komunikasi, ini kan ada dua hal. Satu tentang komunikasi, satu lagi tentang penelitian ya kan. Satu kalau komunikasi ke data yang kompleks itu, ini tantangan tentang teknologi. Jadi, sebetulnya teknologi yang lebih canggih itu haruslah lebih mudah. Mudah difahami, mudah dikelolakan. Kan, jadi selagi teknologi itu, kan ada, maksudnya, apa nah, di sini kan ada data yang kompleks kan. Jadi, data yang kompleks itu, kalaulah tidak di interface-kan, interface apa ya? Kalau tidak di... Terjemahkan. Ha? Interface apa ya? Terjemahkan. Terjemahkan dalam satu, bukan interface, ini, maksudnya dalam satu sistem. Yang mana bisa dilihat dengan mudah. Saya juga tidak bisa faham itu data yang kompleks itu kan. Karena data yang kompleks itu terlalu kompleks kan. Tetapi, interface-nya, cara yang di depan mata mereka itu, haruslah yang lebih mudah. Jadi, seperti Shopee, Shopee kan mudah itu? Shopee kan mudah kan? Jadi, harus ada interface, harus interface bahasa apa ya? Yang visual, visual yang dipaparkan di iklan itu. Apa yang dilihat. Apa yang dilihat itu, apa yang diinteraksi itu, yang mereka berinteraksi. Seperti inilah, yang kita lihat ini adalah mudah kan? Tetapi, data yang di belakangnya kan kompleks sekali kan? Jadi, yang dipaparkan itu haruslah sesuatu yang mudah. Malahan, lebih tinggi teknologinya, lebih mudah paparan datanya. Dan, saya tahu ada mereka yang tidak literat, tidak bisa baca. Masih ada lagi itu. Tidak bisa baca. Dan, kalau tidak bisa baca, haruslah ada foto atau visual-visual yang berpersama dengan kata-kata kan? Jadi, kata dan dia ada visualnya. Jadi, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kompleks paparan dan interface-nya. Dan, apa namanya ini, dan paparannya dan juga prosesnya. Jadi, bagi mereka melakukan sesuatu transaksi atau memahami sesuatu data. Jadi, kan ada stok inventory mereka. Mereka jual apa? Bandang, ikan bandang yang sudah di-vacuum, ikan bandang yang belum di-vacuum. Kan, ada macam-macam itu kan? Saya pun nak beli ikan bandang juga di Semarang. Ikan bandang yang sudah di-vacuum, ikan bandang yang belum di-vacuum. Jadi, ada empat jenis ikan bandang saja. Itu ditunjukkan di dalam, itu empat jenis saja. Jangan terlalu banyak kan? Jadi, interface-nya itu, cara berinteraksi dengan skrinnya itu, dengan layar itu, biar simple. Dan juga ada foto. Ada foto. Jadi, simple, foto, katanya jangan terlalu banyak. Kita juga, mahasiswa, dosen, orang semua sudah malas membaca sekarang ini. Tanya saja, beberapa orang sudah baca buku, mereka harus baca dan tidak baca buku sekarang ini. Pegang buku saja, jarang di sekarang ini. Jadi, begitulah budaya digital kita sudah sangat sukses untuk menjajak otak kita sekarang ini. Jadi, begitu itu, itu yang menjadi interface-nya harus, interface-nya yang dilihat itu harus simple. Dan juga prosesnya juga harus, jangan klik-klik-klik, banyak klik. Seperti, pokoknya, di depan layar itu, seperti Lazada, seperti Shopee. Jadi, orang mau habiskan uang itu cepat, gitu kan? Jadi, Shopee itu pintar. Bagaimana memperhabiskan uang rakyat dengan cepat? Shopee lah lewatnya, gitu kan? Jadi, jangan mengeluarkan orang bagaimana? Itu pertanyaannya, gitu. Jadi, interface sangat penting dan proses sangat penting. Dengan pemerintah ini, saya ingat pertanyaan dengan pemerintah tergantung pemerintah di mana ya. Kerana pemerintah mempunyai kapasitas untuk memahami dengan lebih dalam juga. Dan data kepada pemerintah itu, bagi saya, apa namanya ini, satu hal yang penting dalam, untuk pemerintah ialah memahami masalah dan masalah yang bisa timbul dalam pengelolaan data. Jadi, not just you want to solve today's problem, you want to solve tomorrow's problem juga. Kalau supply-nya kurang, bagaimana menentukan bahwa masalah itu bisa muncul satu minggu sebelum ini? Ya kan? Jadi, contohnya, saya kurang mengerti lah kalau plastik ya, kantong plastik berkurangan. Itu kan satu masalah. Itu harus di, data kekurangan plastik itu harus disampaikan kepada siapa. Jadi, pemegang taruh apa istilahnya? Pemegang taruhnya harus tahu, pemerintahnya harus tahu juga. Dan juga, pemerintah apabila ada kebijakan yang baru, bagaimanakah kebijakan ini mempunyai dampak kepada masalah sekarang dan juga masalah kemudian. Jangan kita kasih uang sekarang, kemudian kita hutang. Tidak mau gitu kan? Apa namanya, kan? Kita pergi bantuan sekarang, kemudian, jadi tahun depan tidak ada bantuan lagi gitu. Jadi, kita mau masalah sekarang diselesai, tapi masalah yang minggu depan, bulan datang, akan diselesaikan juga. Jadi, masalah itu, itu semua, itu hal-hal yang bisa difahami oleh pemerintah yang kita mau sampaikan dalam pengelolaan data itu sebut. Jadi, kalaulah kita bilang tentang pemasaran, pemasaran itu yang berbentuk digital itu janganlah kita terlalu, apa, dangkal juga. Jadi, digitalization should go with ERP ya, Enterprise Resource Planning. Nah, itu ada, ada, ada apa, ada, ada, ada softwarenya, ada softwarenya, ada softwarenya, ada appnya, ada appnya, Enterprise Resource Planning. Jadi, yang membuat, yang membuat bandeng itu mempunyai perencanaan perusahaan mereka. Jadi, kita bisa buat internet, apa namanya, pemasaran itu bukan pemasaran di hujungnya saja, tetapi mengendalikan pengelolaannya dari awal lagi. Dan, dengan stakeholders yang lainnya gitu kan. Dan, ada enterprise resource planning software yang, kalau tidak salah saya, ada yang open source, yang gratis, yang bisa dipakai. Kalau tidak salah saya lah, itu bisa dimasukkan dalam sistem digital. Sebetulnya, digitalisasi itu bagus, tapi siapa yang menggunakannya, menguntungkan siapa, itu yang menjadi desain yang harus kita fikirkan. Masalah apa yang perlu diselesaikan, itu yang desain yang harus kita fikirkannya. Jadi, kita ini sebagai, apa namanya, ilmuwan lulusan dari universitas, mempunyai jiwa rakyat itu memikirkan masalah sebelum masalah timbul. Untuk rakyat itu, kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan. Kadang-kadang politisi itu, mereka itu setianya bukan kepada kita, bukan semualah, bukan di Indonesia. Setianya kepada kuasa, kan. Jadi, kalau bukan kita lah memberi jasa kepada rakyat, siapa lagi gitu. Begitu jawaban saya, nggak tahu kalau bisa menjawab atau tidak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Atas penjelasan dan penjelasannya. Sekarang kita sudah sampai pas jam 22.15 di sini, Prof. Berapa menit di Bantan ini. Masih banyak pertanyaan sepertinya yang ingin ditanyakan oleh para peserta, pas tersipan tanda bagi pada sejarah ini. Tetapi, sepertinya waktu kita sudah sampai akhir. Jadi, sebelum kita akhiri webinar pada sejarah ini, disini saya untuk membuat, menyampaikan beberapa poin penting dari penjelasan dan presentasi dari Prof. Rifani tadi. Yang pertama, riset adalah pencarian kebenaran. Terdapat atau ada beberapa paradigme, yaitu inductive, deductive, retro-ductive, abductive, dan extro-ductive. Pemilihan paradigme mana yang akan kita kembangkan, itu bergantung pada ontologikal dan epistemologikal yang kita kembangkan. Berikutnya, karena riset adalah pencarian kebenaran, maka kebenaran hanya bisa didekati. Karena kebenaran mentah itu adalah milik Allah SWT. Dari kelima paradigme tersebut, itu bisa dilakukan kombinasi. Itu yang menjadi menarik tadi ada dari pertanyaan peserta. Kemudian, yang terakhir, yang saya garisbawi adalah bahwa kita sebagai orang yang terdidik, para akademisi, para peneliti, mempunyai tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana masalah itu sebelum timbul mengakibatkan dampak yang buruk pada masyarakat, kita harus bisa mengidentifikasi dan memberikan solusi. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai akademisi, peneliti, dan manusia yang terdidik. Terima kasih Prof. atas penelitiannya yang sangat mendalam. Tentunya ilmu dan perspektif dari Prof. Dr. Madhya Muhammad Rifani, itu sangat memberikan penyelamat bagi kami semua. Para partisipan, kami semua mendapatkan kemungkinan bahan kesudapan yang menjadi bekal bagi kami di dalam mengembangkan pengetahuan kami, menyelesaikan listrik dari projek kami, dan juga memberikan perspektif di dalam melakukan publikasi atas hasil-hasil kebencian kami. Saya sebagai moderator dalam memandu acara webinar pada siang hari ini tentu banyak kesalahan kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. MC, perkenalkan kebiasaan saya, saya gemar berpantun. Saya ingat membaca sebuah pantun, pantun lama, bolehkah kita menemukan mandi? Kalau ada, semua tidak ada. Bolehkah kita menemukan lagi? Di waktu hari yang akan datang. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih banyak. Kami kembalikan kepada MC untuk memandu acara ini. Terima kasih, Pak Dr. Anjus. Nara Sumber. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, dalam perhatian elektronik sertifikat kepada Nara Sumber oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr. Tubagus Ismail. Untuk Prof. Dr. Tubagus Ismail, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Nitya. Terima kasih khususnya kepada Pak Rifani. Banyak mahasiswa yang entusias. Saya juga ngikutin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rifani. Cuma waktunya ternyata banyak respon yang positif dari mahasiswa. Malah banyak pertanyaan yang tidak sempat disampaikan. Karena waktunya memang sudah habis. atas keluang waktu Pak Rifani, ilmunya, berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultanagangkir Tayansa, memberikan penghargaan kepada Pak Rifani. berikut ini adalah sertifikat penghargaan atas berbagi ilmunya Pak Rifani kepada kami yang ada di sini. Semoga dengan penghargaan yang tidak seberapa ini, hubungan kita akan lebih baik lagi. Kemudian jaringan-jaringan kita juga akan lebih baik lagi. komunikasi kita juga dan sirah-sirahnya kita juga akan tetap terlanjut. Semoga Pak Rifani mendapat menerimanya dengan baik sertifikat ini. Terima kasih Pak Rifani. Pak Rifani paham sekali tentang Banten, Cilegon, Baduy. Kenapa Baduy tidak memakai baju hijau, tapi memakai bajunya biru dan hitam. Terima kasih Pak Rifani. Bantu lagi trending sekarang nih Pak Rifani ya. Ya Pak Rifani juga tahu khusus bagaimana komeng menang. Ini karena teman-teman yang sharing sama. Jadi, di barang kita sharing gitu. Suaranya jauh lebih besar dari partai yang modalnya besar. Sepertinya kita harus jadi komedi semua sih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rifani. Saya kembalikan kepada moderator Maksudu. Pak Rifani, terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih. Acara selanjutnya belum menutup, kita ada konsumsi foto bersama lagi. Sisi foto. Ya, di akhir penutupan dengan audiens yang bertambah dari awal. Oke, silakan antara kameranya biar Panidia akan mengaktur momen-momen webinar ini. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, penutup tidak terasa. Tiga jam dengan penuh insight ya, Bapak-Ibu. Semoga waktu semua di sini bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu dan insight-insight yang sudah diberikan oleh Profesor Tiffany. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa bermanfaat untuk mengembangkan karir Bapak-Ibu ke depannya. Saya selaku bahwa